Wiro Sableng 158, Si Cantik Gila Dari Gunung Gede Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Karya, Bastian Tito Episod, Si Cantik Gila Dari Gunung Gede Sama Dengan Sama Dengan Sama Dengan Sama Dengan Sama Dengan Sama Dengan Nyiretno, Kau Tidak Boleh Membunuh Patih Wira Bumi Kau Membelanya Apa Dia Sahabatmu? Tidak Lalu Mengapa Aku Tidak Boleh Membunuh Manusia Jahat Itu Karena Dia Adalah Suamimu? Jawab Wiro. Dia adalah ayah dari putrimu yang bernama Ken Permata. Yang saat ini sudah berusia satu tahun, yang retno hentikan lari. Aku tidak pernah punya suami yang namanya Wirabumi. Aku tidak pemah punya anak bernama Ken Permata. Wiro, kalau aku punya anak aku ingin ayahnya adalah kau. Aku suka padamu. Kemuning suka padamu. Debur ombak laut selatan yang menghantam lamping batu di malam gelap tanpa bintang tiada bulan terdengar mengcidikan. Angin bertiup kencang, sesekali menderu menimbulkan suara seperti suling yang ditiup setan. Dalam keadaan seperti itu, satu pemandangan mencekam terlihat di kejauhan. Di tengah laut dari arah selatan tampak meluncur membelah gulungan ombak besar sebuah perau kayu. Perau meluncur pesat tanpa didayung. Di atas perau, tegak berdiri agak membungkuk seng penumpang yang ternyata adalah seorang nenek berwajah keriput angker, berpakaian selempang kain merah. Pakaian yang dikenakan begitu seronok hingga menyingkapkan bagian dada, perut bahkan aurat terlarang di bawah pusar. Rambutnya yang juga berwarna marah melambai riap riapan di tiup angin laut sepasang neti merah menatap tajam ke depan. Mulut perut menyeringai memperlihatkan barisan gigi serta lidah yang juga berwarna marah. Sesekali dia keluarkan suara bersiul seolah menyenangi alunan ombak yang menghantam, membuat perau melesat ke udara sampai setinggi satu tombak. Hik, hik, tujuh bulan aku menunggu. Malam ini maksudku akan kesampaian. Dia dapatkan ilmu. Aku dapatkan tubuhnya yang kekar hangat lahik, hik, aku tahu. Aku tahu. Itunya pasti, hik, hik. Kibat tangkerso kau tidak ada apa-apanya dibanding dengan orang itu. Hik, hik. Ah, aku akan mendapatkan sejuta nikmat malam ini. Juga malam-malam lain setiap aku membutuhkan dia atau dia menghendaki diriku dalam asiknya bicara sendiri Sambil sesekali bersiul si nenek seperti tidak menyadari kalau perau di atas mana dia berada hanya tinggal satu tombak lagi dari lamping batu hitam yang membentuk dinding batu setinggi belasan tombak. Si nenek masih saja tertawa-tawa sambil membayangkan kenikmatan yang akan dirasakannya malam itu. Berak perau kayu menghantam dinding batu. Hancur berantakan. Sosok si nenek tidak kelihatan. Tetapi astaga. Nenek berpakaian selempang kain merah itu sekejap kemudian kelihatan melesat ke udara, lalu melayang laksana seekor burung besar untuk kemudian menukik turun dan jejakan kaki tepat di depan sebuah goa. Bau kemenyan menghampar keluar dari dalam goa. Manusia biasa pasti akan bergidik berada di tempat itu. Orang yang memiliki kesaktian dan ilmu meringankan tubuh bagaimanapun tingginya tidak akan mungkin melompati dinding batu setinggi belasan tombak. Namun si nenek dengan mempergunakan kecerdikan berhasil membuat lompatan yang melesatkan tubuhnya ke atas melewati dinding batu dengan kerom meredam lalu mengandalkan daya kekuatan benturan antara perau dengan dinding batu sewaktu terjadi tabrakan. Masuk ke dalam goa yang konon bernama goa giri jati, si nenek dapatkan seorang lelaki bertubuh tegap hanya mengenakan sehelai celana pendek hitam, duduk bersilah di lantai goa. Rambut tebal hitam menjulai sebahu. Kumis dan janggut panjang meranggas. Ketenangan tampak di wajahnya yang gagah dalam usia belum mencapai setengah abad. Dadanya yang bidang menonjolkan otot-otot yang masih kekar. Di sudut goa sebelah kanan ada sebuah obor kecil. Sementara di sudut goa sebelah kiri ada pendupaan menyala-menebar harum bau kemenyan. Anak manusia bernama Wirabumi, pejabat tumungung kerajaan. Hentikan tapa sama dimu. Waktu perjanjian tujuh bulan sudah kau selesaikan. Apa kau tidak mencium keharuman diriku berdiri di depanmu si nenek keluarkan ucapan. Lalu dua tangannya dikibaskan ke depan. Saat itu juga bau harum aneh memenuhi seluruh goa bahkan menghampar keluar dan ditebar oleh tiupan angin kemana-mana. Cuping hidung lelaki yang duduk bersama di kelihatan bergerak-gerak pertanda dia sudah mencium bau harum yang ditebar si nenek. Perlahan-lahan dia turunkan dua tangan yang sejak tadi didekapkan di dada lalu diletakkan di atas lutut kiri kanan. Perlahan-lahan pula orang ini membuka sepasang matanya. Begitu pandangannya membentur sosok si nenek Sri yang bertah sepasang mati itu membuka lebih besar dan mulut berucap. Nyai, nyai. Nyai siapa? Ada ratusan nyai di kawasan ini si nenek menyentak. Nyai tumbal jiwonah itu memang namaku. Hik, 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 nyai, kau datang, apakah, Wirabumi, hari ini tapas sama dimu yang kau lakukan selama tujuh bulan telah selesai. Sesuai permintaanmu, kau akan mendapatkan rezeki besar dalam hidupmu, kau akan dianugerahi jabatan lebih tinggi dari yang kau miliki sekarang. Dan yang paling penting kau sudah mendapatkan dan menguasai semua ilmu kesaktian yang kau inginkan. Nyai tumbal jiwala laki bernama Wirabumi yang menjabat sebagai tumenggung kerajaan itu buru-buru jatuhkan diri berlutut di hadapan si nenek sambil berulang kali mengucapkan terima kasih. Dengar dulu, bicara ku belum selesai Wirabumi maafkan saya nyai, kau mengakhiri tapas sama di dan mendapatkan apa yang kau minta dengan care dan jalan yang tidak mulus. Ingat peristiwa lahirnya seorang bayi perempuan dari istri mudamu bernama Retno Mantili saya ingat nyai. Saya mengaku lalai dan salah. Saya sudah mohon pengampunan dan nyai telah memberikan kebijaksanaan, si nenek berambut merah menyering nyai. Apalagi yang kau katakan betul. Namun aku tidak bisa menguasai seluruh alam roh dan alam gaib. Aku sudah memberi jalan yaitu kau harus membunuh bayi yang lahir itu. Namun orang seruhanmu, pembantu Gemama Jakatua justru melarikannya. Sampai saat ini walau tidak tahu berada di mana tapi bayi itu masih hidup, kalau begitu saya akan turun tangan sendirinya. Saya akan cari bayi itu dan membunuhnya, kau juga harus membunuh Niretno Mantili, perintah nyai akan saya laksanakan, jawab puwira bumi. Sepasang mati merah nyai tumbal jiwa berkilat-kilat memperhatikan sosok wira bumi. Wira bumi, setelah nanti kau kembali ke kota raja, kau harus melaksanakan satu kaulan. Yaitu mengadakan pesta hiburan untuk rakyat banyak yang pasti juga akan dihadiri oleh makhluk-makhluk dari alam roh secara tidak kelihatan. Kau harus menyediakan satu meja khusus dilengkapi sesajen, dihias kembang tujuh rupa. Kau juga harus menyalakan pendupaan ditaburi setanggi di empat sudut rumah kediamanmu. Kau mendengar dan mengerti jelas dan mengerti nyai, jawab itu menggung wira bumi pula. Bagus, si nenek tersenyum. Sepasang matanya kembali berkilat. Ada satu hal lagi. Sebelum kau meninggalkan goa giri jati ini, ada satu hal yang harus kau lakukan. Maksudku kita. Ini termasuk care penangkal atas semua kelalaian yang kau lakukan, apa yang nyai akan katakan akan saya lakukan, Nyai Tumbal Jiwo angkat dua tangan ke atas merapikan rambut merah riap-riapan. Sekali dia menggerakkan bahu dan pinggul maka selempang kain merah yang jadi pakaiannya tanggal jatuh ke lantai goa. Nyai, wira bumi melihat sosok telanjang nyai Tumbal Jiwo tubuh kurus dibalut kulit hitam keriput. Lelaki ini cepat tundukan kepala tak berani memperhatikan lebih lama. Tubuhku jelek, wajahku buruk. Apakah kau jijik melihat diriku nyai Tumbal Jiwo bertanya. Tidak wai, saya tidak jijik, lalu mengapa kau tundukan kepala tak berani memandang diriku, maafkan nyai. Saya menaruh hormat dan tidak mau berbuat kurang ajar, jawab itu menggung wira bumi. Si nenek tertawa panjang. Angkat kepalamu. Lihat diriku maaf nyai, saya tidak berani, wira bumi. Ini perintah. Kalau kau tidak melaksanakan maka semua ilmu kesaktian yang kau miliki akan tidak ada gunanya, mau tak mau wira bumi angkat kepala, memandang ke arah sang guru. Sepasang mata lelaki ini serta merta mendelik besar. Tak percaya akan apa yang dilihatnya. Di hadapannya kini berdiri bukan lagi seorang nenek hitam keriput berwajah setan. Melainkan seorang gadis. Wajah yang tadi buruk kini berubah wajah cantik jelita. Kulit yang hitam keriput kini tampak kuning langsat dan mulus. Dada yang sebelumnya rata ceper kini berubah padat besar membusung. Bagaimana, apakah kini kau suka melihat diriku seperti ini bertanya si gadis yang merupakan jejadlan Nyai Tumbal Jiwo. Nyai, saya, gadis cantik jelita yang tidak terlindung ngauratnya oleh selembar benang itu melangkah ke arah wira bumi. Wira bumi, kau harus menghiburku. Puluhan tahun hidup di alam roh, terpendam dalam tanah rasanya seperti di neraka, lalu si gadis cantik dudukkan diri di pangkuan wira bumi. Rangkulkan dua tangan ke punggung lelaki itu dan mendekatnya erat-erat. Tujuh bulan tak pernah menyentuh perempuan, membuat wira bumi laksana terpanggang oleh nafsu. Wajahnya dibenamkan ke dada putih padat sehingga si gadis menggeliat dan mendesah panjang talu melumat leher lelaki itu dengan gegitan penuh gairah. Dalam episode berjudul Lentera Iblis diceritakan pendekar 212 wira sableng pergi ke puncak gunung gede guna menemui kiai gede tapa pamungkas. Di sana telah berada Nyiretno Mantili. Wiru hampir pangling karena Nyiretno kini berada dalam keadaan bersih, mengenakan pakaian baru kembang-kembang biru dan kuning. Selain itu dia juga berdandan apik hingga untuk pertama kalinya pendekar 212 menyadari betapa cantik dan anggunya perempuan malang ini. Dia juga kaget ketika kemudian mengetahui kalau Nyiretno Mantili pernah tinggal di tempat itu bahkan sudah merupakan murid seng kiai. Karena kepadanya diajarkan beberapa ilmu kesaktian agar dapat melindungi diri. Dalam pertemuan dengan seng kiai, demi untuk menjaga keselamatan wira, kiat gede tapa pamungkas melenyapkan jarahan 3 angka 212 di dada seng pendekar. Lalu kapak naga geni 212 berikut batu sakti secara gaib dimasukkan ke dalam tubuh wira. Sebelum meninggalkan telagat 3 warna tempat kediaman kiai gede tapa pamungkas, orang tua itu berpesan agar wira menjaga baik-baik Nyiretno Mantili. Dalam perjalanan, sambil beristirahat di bawah sebatang pohon, wira berkata, Nyiretno ada satu hal yang hendak aku sampaikan padamu. Ah, senangnya aku mendengar kata-katamu. Katakanlah apa yang hendak kau ceritakan. Bicara yang keras agar kemuning bisa mendengar, kata Nyiretno Mantili. Kemuning adalah boneka kayu yang selalu dibawa kemana-mana oleh Nyiretno dan dianggap sebagai anak oleh perempuan yang berubah ingatan ini akibat lenyapnya bayi yang dilahirkannya. Nyiretno, beberapa hari lalu, dan keterangan jaka tua aku berhasil mencari tahu siapa adanya orang tua yang mengambil bayimu dari pembantu itu, kening Nyiretno mengerenyit. Alis yang lengkung bagus naik ke atas. Tunggu dulu, ceritamu tidak lucu, wira. Hik, hik. Bayiku ada di sini. Lihat ini. Kemuning. Ini bayiku. Ini anakku Nyiretno angkat boneka kayu yang dipegangnya lalu didekatkan ke wajah wira sambil tertawa panjang. Lucu atau tidak lucu seharusnya kau bertanya siapa adanya orang tua itu, wira jadi megal. Habis tertawa Nyiretno berkata, kau tahu wira, justru ada hal lain yang ingin aku bicarakan. Tadi malam aku bermimpi. Mimpi buruk. Dalam mimpi aku melihat Jakatua digantung kaki ke atas kepala ke bawah. Aku khawatir, tak ada yang perlu dikhawatirkan Nyiretno. Jakatua berada di kediaman kita mbak pati yang baru tidak ada orang yang tahu. Tempatnya aman, dalam hati wira mengomel. Aku bicara soal anaknya dia bicara soal memimpi. Geblek. Gak nyambung mimpi Nyiretno manteli ternyata menjadi kenyataan. Ketika sampai di pondok tempat kediaman kita mbak pati yang tersembunyi di satu hutan jati, bangunan itu ditemukan dalam keadaan porak-poranda, nyaris sama rata dengan tanah. Yang paling mengejutkan Wiro dan Nyiretno mendapatkan pembantu malang itu telah menemui ajal secara mengenaskan Jakatua digantung di dahan satu pohon besar, kaki ke atas kepala ke bawah. Keadaan mayat yang mulai membusuk pertanda pembantu malang itu telah menemui ajal paling tidak sekitar dua hari lalu. Nyiretno manteli menjerit keras. Seperti kemasukan setan dia hendak menghancurkan pohon besar. Wiro cepat merangkul perempuan itu. Nyiretno, tenang. Biarkan aku mengurus jenazah Jakatua dulu, aku akan mencari siapa pembunuhnya teriak Nyiretno. Kita akan menemukan pembunuh terkutuk itu. Sekarang harap Nyiretno menjauh dulu. Aku akan menurunkan mayat Jakatua lalu membuat lobang untuk mengubur orang sebaik dia dibunuh. Sungguh keterlaluan Nyiretno menjerit lalu menangis keras sambil mendekat boneka kayu ke dadanya. Apa memang selalu seperti ini nasib seorang pembantu? Dihina, dinista, diperlakukan semena menebahkan dibunuh di hadapan makam Jakatua Nyiretno manteli bersimpuh di tanah. Lalu dengan suara masih terisak dia bertanya. Wiro, kau tahu, paling tidak bisa menduga. Siapa manusia terkutuk yang membunuh pengasuh kemuning itu Wiro menggaru kepala. Aku menaruh curiga pada Cagak Lenting. Orang yang mengaku dapat tugas dari Patih Kerajaan. Setelah bentrok dengan Nyiretno dia pasti melapor pada Patih di Kota Raja. Lalu Patih Kerajaan mengirim orang ke sini. Mungkin Cagak Lenting atau bisa juga Patih Kerajaan turun tangan sendiri hanya untuk membunuh seorang pembantu Patih Kerajaan turun tangan sendiri? Sulit dipercaya. Pasti ada sesuatu di balik perbuatannya itu. Wiro menatap wajah Nyiretno cukup lama sambil berucap dalam hati. Kata-kata dan jalan pikirannya bukan seperti orang tidak waras, seharusnya kubunuh manusia satu itu tempoh hari. Aku akan menyelidik ke Kota Raja. Siapapun yang terlibat kematian pengasuh kemuning akan kubunuh habis Nyiretno hendak memutar tubuh. Wiro cepat pegang tangan perempuan ini. Nyai. Retno tunggu dulu. Jangan bertindak tergesa-gesa. Yang aku pikirkan saat ini adalah Kitambak Patih. Ini tempat kediamannya. Tapi dia tidak kelihatan. Aku khawatir dia pun sudah jadi korban keganasan. Belum selesai Wiro berucap tiba-tiba dari balik kerumpunan di arah kanan satu pohon besar kelihatan seseorang berjalan mengendap-endap. Wiro siapkan pukulan tangan kosong bertenaga dalam tinggi sementara Nyiretno segera angkat boneka kayu lalu diarahkan pada orang di kegelapan. Nyiretno, tahan serangan. Aku seperti mengenali, ucap Wiro sambil pegang lengan kanan Nyiretno. Siapa Wiro membentak? Aku. Kitambak Patih. Wiro apa kau tidak mengenali diriku Wiro dan Nyiretno melepas nafas lega. Wiro cepat mendatangi. Kitambak, apa yang terjadi? Pondokmu dihancurkan orang jaka tua digantung di pohon sana. Kami baru saja menguburkan jenazahnya. Siapa yang melakukan jaka tua datang ke pondokku? Aku mengobati cedera di wajah dan sekujur tubuhnya. Menjelang pagi tiba-tiba pintu pondok didobrak dari luar. Dua orang menerobos masuk. Ternyata mereka adalah kagak lenting dan patih kerajaan Wiro bumi. Aneh. Patih kerajaan melaksanakan sendiri tugas yang bisa dilakukan oleh seorang prajurit. Mereka menghancurkan pondokku. Jaka tua diseret keluar. Dihajar sampai babak belur disiksa agar mau memberi tahu di mana beradanya Nyiretno mantili dan bayinya. Mengapa dua orang itu ingin tahu di mana aku dan kemoning berada Nyiretno memotong dengan pertanyaan. Orang-orang itu hendak berbuat jahat padamu, yang menjawab Wiro. Lalu memberi isyarat pada kitambak patih untuk meneruskan keterangan. Patih kerajaan membujuk. Jakat tua akan diberi uang banyak kalau mau memberi tahu di mana beradanya Nyiretno dan bayinya. Tapi pembantu itu tetap tak mau membuka rahasia. Patih Wira Bumi marah sekali dan habis sabar. Dia memerintahkan Cagak Lenting menggantung Jakat tua di cabang pohon. Cagak Lenting aliasi Matjelang benar-benar menggantung Jakat tua. Secara luar biasa kejam. Kaki ke atas kepala ke bawah hingga pembantu itu tidak segera menemui ajal tapi tersiksa dulu selama satu hari lebih. Sampai di situ satu jeritan dasyat menggelegar dari mulut Nyiretno. Cagak Lenting. Tunggu pembalasanku. Aku akan gorok batang leharmu. Juga kau patih keparat bernama Wira Bumi. Akanku hisap darah kalian selesai berteriak Nyiretno segera berkelebat hendak tinggalkan tempat itu. Wiro cepat mencegah. Nyiretno. Kau mau kemana Wiro? Sekali ini jangan berani menghalangi diriku. Aku akan ke kota raja. Mencari cagak Lenting dan patih Wira Bumi. Aku tidak main-main. Aku bersumpah akan menggorok putus batang leher mereka Nyiretno. Tenang. Jangan bertindak mengikuti hati yang sedang panas. Jika Nyiretno memang mau ke kota raja sebaiknya bersama Wiro, berkata kita mbak patih. Wiro. Melenggir teriak Nyiretno. Wiro masih berusaha membujuk. Nyiretno habis sabar. Berteriak marah. Tangan kanan bergerak. Buk Wiro terjungkal jatuh duduk di tanah begitu jotosan. Tangan kanan Nyiretno mantili mendarat di dadanya. Mukanya tampak pucat dan dada berdenyut sakit. Sesaat segala sesuatu di sekitarnya tampak kelam. Gila. Kalau saja dia memiliki tenaga dalam tinggi pasti sudah jebol dadaku. Ilmu apa yang diberikan Kiai Gedeta Papa Mungkas pada ibu si kemoning ini membatin Wiro. Melihat Wiro terjatuh, Nyiretno terpakik. Kaget sendiri dan menyesal. Langsung perempuan muda ini jatuhkan diri, memeluk seng pendekar dan menangis. Wiro, aku, suara Nyiretno tenggelam dalam isakan tangis. Nyiretno kau memaksa pergi sendirian. Kau mau meninggalkan aku begitu saja mendengar kata-kata Wiro Nyiretno langsung menggerung. Kepala digelengkan berulang kali. Wiro, kau, kau tak apa-apa Nyiretno sapu-sap dada yang tadi dipukulnya. Malah menciuminya berulang kali. Aku menyesal sekali mengapa kau tidak menangkis. Mengapa kau tidak mengelak? Kau sengaja membiarkan dirimu menerima pukulanku. Wiro, pukul aku. Pukul Nyiretno, aku tahu perasaanmu. Sudahlah, Wiro peluk tubuh mungil perempuan muda itu. Walau sikap dan kemarahan Nyiretno mantili agak mengendur namun niatnya untuk pergi ke kota reja mencari cagak lenting dan patih kerajaan tidak dapat ditahan. Malah kini dia yang membujuk Wiro agar meluluskan permintaannya itu. Kemuning akan marah dan benci padamu. Jika kau tidak mau mendengar permintaan ibunya, Wiro Garu kepala lalu tertawa. Baik kita sama-sama ke kota reja tapi dengan satu syarat. Mengapa pakai syarat segala tanya Nyiretno? Syarat apa terus terang saja aku juga punya banyak tugas yang belum aku lakukan. Mencari sebuah kitab pengobatan. Mencari tusuk konde guruku yang dicuri orang. Segala tusuk konde saja jadi masalah. Pergi saja ke pasar kau bisa beli. Berapa banyak yang diperlukan gurumu? Satu bakul atau satu karung Wiro tertawa dan tepuk-tepuk pipi Nyiretno mantili. Tugasku paling penting adalah mencari manusia terkutuk berjuluk hantu pemerkosa. Dia juga dikenal dengan nama pangeran matahari. Manusia paling jahat dalam merimba persilatan. Oh 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 begitu Nyiretno runcingkan bibir. Wiro kalau kau memang punya banyak tugas, sudah aku pergi sendiri saja. Aku tidak mau merepotkan orang habis berkata begitu Nyiretno mantili memutar tubuh lalu sekali melompat dia sudah berada belasan langkah di depan sana. Nyiretno tunggu teriak Wiro lalu mengejar tapi sampai beberapa lama berlari dia tidak mampu mengejar perempuan muda itu. Malah dari depan yang tidak bisa dari seng pendekar ada angin mengandung hawa aneh yang membuat dia tidak bisa berlari lebih cepat. Ini adalah ilmu kesaktian yang diberikan Kiai Gedeta Papa Mungkas pada Nyiretno, bernama menahan kaki menolak raga. Siapa saja orang yang melakukan pengejaran tak akan sanggup menyusul sekalipun memiliki ilmu lari yang hebat karena dua kaki akan terasa berat sementara dada seperti ditahan. Aneh, ilmu lari apa yang dimilikinya pikir Wiro. Dia kembali berteriak tapi Nyiretno lari terus Wiro garu kepala mencari akal. Nyiretno, apa tidak kau dengar kemoning menangis? Biar aku yang menggendongnya mendengar kata-kata Wiro itu kali ini Nyiretno mantilihentikan lari. Begitu Wiro sampai di depannya Nyiretno serahkan boneka kayu lalu kembali berlari. Namun kali ini dia tidak menerapkan lagi ilmu menahan kaki menolak raga. Sambil lari di samping perempuan itu Wiro berkata, Nyiretno aku akan mengantarkanmu ke kota raja tapi ingat. Kita hanya mencari cagak lenting, mencari dan membunuhnya ucap Nyiretno sambil terus lari dan tanpa berpaling pada Wiro. Aku juga akan mencari patih kerajaan dan membunuhnya kau tidak boleh melakukan yang satu itu Nyiretno tertawa panjang. Manusia satu itu sama jahatnya dengan cagak lenting. Malah lebih jahat. Karena dia biang racun yang memerintahkan cagak lenting untuk membunuh cagak tua Nyiretno, aku katakan padamu. Kau tidak boleh membunuh patih Wirabumi, kau membelanya. Apa dia sahabatmu tidak? Lalu mengapa aku tidak boleh membunuh manusia jahat itu karena dia adalah suamimu, jawab Wiro. Dia adalah hayah dari puterimu yang bernama Ken Permata. Yang saat ini sudah berusia satu tahun dan berada di satu tempat aman bersama seorang guruku, Nyiretno hentikan lari. Aku tidak pemah punya suami yang namanya Wirabumi. Aku tidak pernah punya anak bernama Ken Permata. Wiro juga hentikan lari, menggaru kepala, kumat lagi, kumat lagi penyakitnya. Wiro, kalau aku punya anak aku ingin ayahnya adalah kau. Aku suka padamu. Kemuning suka padamu, Wiro tetap wajah Nyiretno. Sepasang mati mereka saling beradu pandang. Wiro melihat dan seolah baru menyadari betapa bening dan bagusnya dua mata perempuan itu. Lalu wajah mungil yang begitu jelita. Ada perasaan kasihan dalam hati Seng Pendekar. Tapi juga ada rasa sayang. Ah, hati dan perasaanku tidak boleh mempengaruhi jalan pikiran ucap Wiro dalam hati. Wiro lalu pura-pura menciumi boneka kayu. Wiro, aku sedih sekali, mengapakah sedih Nyiretno kau mencium kemuning tapi tidak menciumku? Murid sento gendeng tertawa bergelak. Dia bungkukan kepala mencium keningin Retno. Perempuan itu berjingkat, menggayutkan kedua tangannya di leher Wiro lalu membalas ciuman Seng Pendekar dengan kecupan hangat di bibir. Hasil tapas sama yang dilakukan Wira Bumi selama tujuh bulan memang luar biasa. Tak lama setelah dia kembali ke kota raja, jabatannya naik dari Tumenggung menjadi bendahara kerajaan. Bersamaan dengan kenaikan jabatan itu maka uang serta hartanya jadi berlimpah. Sekali seminggu yaitu pada setiap malam Jumat Nyip Tumbal Jiwo selalu mengunjunginya untuk minta dilayani. Terkadang Wira Bumi yang sudah ikut kerasukan nafsu setan si nenek datang sendiri ke makam Nyip Tumbal Jiwo di pekuburan kebonagung. Padahal dia masih punya dua orang istri yang masih muda-muda dan cantik yang sejak kembali dari Gowa Girijati tak pernah disentuhnya. Di pekuburan si nenek telah menunggu dengan wujud berupa gadis cantik. Di tempat terbuka ini, disaksikan oleh makam-makam hitam membisu keduanya bermesraan sampai sebelum fajar menyingsing. Sebelumnya perbuatan semacam ini sering dilakukan Nyip Tumbal Jiwo dengan kibat tangkerso, orang tua Kunchen penjaga makamnya sekaligus menjadi tempat pelampiasan nafsunya. Namun sejak Kunchen itu dipecundangi oleh Wira Bumi dalam satu pertarungan dan disuruh pergi maka kini Wira Bumi lah yang jadi pengganti pemuas nafsu bedaniahnya. Ternyata Nyip Tumbal Jiwo tidak hanya menginginkan dan menuntut kesenangan dari Wira Bumi, nenek sakti dari alam roh ini juga selalu berusaha agar Wira Bumi dapat mencapai tingkat jabatan yang lebih tinggi. Maka diam-diam dia menyusun rencana keji. Patih Kerajaan Sawung Giring Berajanata dibunuhnya. Pembunuhan diatur sedemikian rupa ketika seorang kepala pengawal bernama Danang Kaliwarda datang menghadap Seng Patih. Ditemukannya mayat kedua orang itu di pendopo ke patihan mendatangkan sangka dan duga bahwa mereka saling bunuh karena masalah dendam kesumat di masa lampau yaitu Danang Kaliwarda dituduh berselingkuh dengan istri tua Seng Patih. Tidak sampai 30 hari setelah kematian Sawung Giring Berajanata, Wira Bumi diangkat menjadi Patih Kerajaan yang baru. Sesuai dengan perintahnya Yip Tumbal Jiwo sekaligus sebagai syukuran atas pengangkatannya menjadi Patih Kerajaan, Raden Mas Wira Bumi mengadakan pesta besar di alun-alun di depan gedung Kepatihan. Di samping itu dia mengharap pada pesta keramaian itu dia dapat menyerap kabar di mana beradanya Nyiretno Mantili dan bayi perempuannya. Yang paling banyak datang selain penduduk kota raja adalah penduduk di desa-desa. Para tamu disugui makanan serta minuman melimpah ruah, juga ada hiburan berupa tari-tarian ketoprak serta akrobat. Setelah para tamu dikocok perutnya dengan lawatan ketoprak maka kini giliran pertunjukan akrobat yang sudah ditunggu-tunggu orang banyak karena memang jarang-jarang ada. Acara pertama pertunjukan akrobat dilakukan oleh enam pemuda gagah berseragam pakaian ringkas warna merah dan dua gadis cantik berseragam pakaian biru. Didahului suara tiupan terompet seorang pemuda bertubuh paling besar dan kekar naik dan berdiri kokoh di tengah panggung, memanggul sebuah balok melintang di bahu kiri kanan. Gong berbunyi. Dua gadis melompat ke atas panggung, menari memutari pemuda yang memanggul balok tak berapa lama kemudian gong berbunyi lagi. Kali ini dua kali berturut-turut. Maka dua pemuda dengan gagah dan gerakan ringan melompat ke atas potongan balok. Satu di sebelah kiri, satu mengimbangi di sebelah kanan. Gerakan mereka menjejakan kaki di atas balok harus pada saat bersamaan. Kalau tidak maka balok akan jomplang dan salah seorang dari dua pemuda akan terjerumus jatuh. Kembali gong di talu, dua kali. Dua pemuda lagi melesat ke udara, jungkir balik satu kali lalu melayang turun dan dalam saat bersamaan jatuhkan diri duduk di atas bahu dua kawannya yang berdiri di atas balok. Orang banyak bertepuk tangan, sorak rio memenuhi seantro tempat. Ada pula yang bersuit-suit tiada henti. Ketika gong kembali berbunyi orang banyak menahan nafas. Pemuda terakhir bertubuh tinggi lentur melompat ke sebuah bantalan karet. Tubuhnya dengan membal melesat ke udara sesaat kemudian pemuda ini telah berdiri dengan kaki kiri kanan menginjak bahu dua pemuda yang duduk di atas bahu dua teman lainnya. Kembali tempat itu dipenuhi tepuk tangan serta sorakan kagum. Puncak pertunjukan akrobat yang menegangkan ini segera datang. Dua gadis yang sejak tadi menari berputar-putar, sambil bergan dengan tangan berlari ke arah bantalan karet di tangan masing-masing ada sebuah payung kertas warna kuning. Gong berbunyi lagi. Kali ini disertai tabuhan tambur dan tiupan seruling. Dua gadis berteriak nyaring lalu melompat ke atas bantalan karet. Saat itu juga tubuh mereka yang masih saling berpegangan satu sama lain melesat ke udara. Begitu mulai bergerak turun keduanya sama kembangkan payung kuning. Gerakan mereka waktu melayang turun indah sekali. Perlahan-lahan dua gadis ini letakkan salah satu kaki di bahu kiri kanan pemuda yang tegak berdiri di atas bahu dua temannya. Suara gong dan tambur bertalu-talu. Tiupan seruling mencuat nyaring. Pemuda yang berdiri di atas panggung yakni yang memanggul balok besar perlahan-lahan mulai memutar tubuhnya. Balok di atas bahu ikut berputar. Selanjutnya para pemuda berpakaian merah yang ada di atas turut pula berputar. Di tingkat paling atas dua gadis berpakaian biru menari lemah gemulai sambil tersenyum-senyum. Sungguh tontonan luar biasa. Semua orang menyaksikan dengan menahan nafas, metel, tak berkedip. Namun sesaat kemudian pekik sorak serta tepuk tangan dan suitan kembali menggema di tempat itu. Suara gong dan tambur terus bertalu-talu tiada henti. Tiupan seruling melengking-melengking. Lalu terdengar suara tiupan terompet. Itulah pertanda bahwa pertunjukan pertama dari rombongan akrobat ini berakhir sudah. Dua gadis cantik berpakaian biru berseru nyaring. Tubuh mereka yang sejak tadi berpegangan melesat berpisah. Satu ke kiri satu ke kanan. Dengan mengandalkan daya tahan payung kuning yang terkembang keduanya melayang turun sambil meliuk-liukan tubuh. Pemuda paling atas menyusul melompat turun setelah lebih dulu berjungkir balik di udara. Dua pemuda lainnya mengikuti melompat turun, tak lupa berjungkir balik satu kali sebelum menjejakan kaki di panggung. Pada saat itulah satu sosok berpakaian hijau entah dari mana munculnya ikut melesat jatuh ke bawah. Semua orang jadi haran. Mengapa orang yang turun jadi tiga dan satu berpakaian hijau? Geger besar melanda semua orang yang ada di tempat pertunjukan sesaat kemudian. Kalau dua orang pemuda berpakaian merah jejakan kaki di lantai panggung dengan gerakan enteng hampir tanpa suara maka sebaliknya sosok ketiga yang berpakaian hijau jatuh terbanting dengan suara keras. Berak sebelum melanjutkan apa yang terjadi dalam pesta di gedung kepatihan kita ikuti dulu perjalanan pendekar 212 Wirosa Bleng bersama Nyiretno Mantili. Keduanya sampai di kota reja pada malam yang sama di mana tengah berlangsung pesta di tempat kediaman patih kerajaan. Dari tempat tersembunyi mereka memperlihatkan gerak-gerik orang ini. Cagak Lenting langsung mencari tempat duduk di antara para tamu terkemuka melainkan berjalan memutari panggung lalu melangkah ke arah timur lapangan yang dipenuhi banyak orang. Sekaligus menyerap kabar keberadaan orang-orang tertentu. Wirosa Bleng bersama Nyiretno Mantili bergetar. Dia menunjuk ke arah Cagak Lenting. Itu jahanamnya darah langsung naik ke ubun-ubun sepasang metu berkilat penuh amarah. Aku akan membunuhnya saat ini juga. Jangan lakukan di sini, Nyiretno. Wirosa cepat mencegah. Kita harus mengerjakannya di tempat sepi, mana ada tempat sepi di sini. Lihat saja, orang begini banyak, berjubalan Wirosa menunjuk ke atap gedung kepatihan yang luas. Kau naik ke atas atap itu. Aku akan memancing Cagak Lenting, Nyiretno tampak seperti berpikir lalu tersenyum dan anggukan kepala. Dia menyelinap di antara orang banyak. Di ujung lapangan sebelah timur perempuan ini naik ke atas tembok halaman belakang lalu melesat ke atas atap gedung kepatihan. Nyiretno tidak menunggu lama. Dalam kegelapan malam dia melihat dua orang melesat ke atas wuhungan. Di sebelah depan Wirosa sedang di belakang menyusu lelaki berpakaian hijau. Pendekar 212. Kalau kau memang benar mau menunjukkan di mana beradanya Nyiretno, aku tidak akan mencari perkara denganmu. Setelah aku melihat perempuan itu kau bebas pergi. Tapi ingat, jika kau memperdayai diriku di sini ada lebih dari selusin tokoh silat istana. Kau bisa mati konyol cahanam pembunuh jaka tua. Kau yang akan mampus duluan. Aku Nyiretno mantili yang kau cari ada di sini tiba-tiba dari atas atap gedung kepatihan terdengar bentakan perempuan. Berpaling ke kiri Cagak Lenting melihat Nyiretno mantili berdiri di atas atap sambil memegang boneka kayu. Walau agak kaget namun Cagak Lenting umbar senyum dan berkata, Nyiretno, aku membekal pesan dari patih wira bumi. Apapun kesalahanmu dia telah memaafkan. Sekarang mari turun. Ikuti aku menemuinya, Nyiretno menatap mendelik lalu tertawa panjang. Sementara di bagian atap yang lain pendekar 212 berjaga-jaga khawatir Cagak Lenting akan mengirimkan serangan membokong. Baik Nyiretno maupun Wiro tidak percaya pada ucapan si Matjelang ini. Cagak Lenting, undangan patihmu aku terima. Tapi apakah aku boleh membawa serta anakku ke Muning Nyiretno bertanya? Tentu saja Nyiretno tentu saja, jawab Cagak Lenting. Nyiretno, awas orang mau menipu bisik Wiro. Nyiretno letakkan telunjuk tangan kanan melintang di atas bibir. Matjel kedipkan lalu berpaling pada Cagak Lenting. Sambil tersenyum dia berkata, Kalau begitu katamu jalanlah duluan. Maksudku jalan duluan ke neraka. Hik, hik, hik Nyiretno tertawa melengking. Bersamaan dengan itu tangan kanannya yang memegang boneka kayu bergerak meremas pinggang. Dua larik sinar putih melesat keluar dari sepasang metel boneka, menyambar ke arah Cagak Lenting. Lelaki ini tidak sempat keluarkan teriakan apalagi menyingkir selamatkan diri. Dua sinar putih mendarat tepat membelah di pertengahan kepala. Tubuh roboh tergeletak di atas atap. Darah bergelimang sampai ke dada. Seperti orang kemasukan setan Nyiretno manteli angkat tubuh Cagak Lenting. Mulutnya siap hendak menggeragot leher dan menghisap darah orang yang telah membunuh jaka tua ini. Nyiretno. Jangan teriak wiro menjegah. Dia cepat tarik mayat Cagak Lenting lalu dilempar ke bawah gedung. Tepat jatuh di atas panggung hiburan yang saat itu ada pertunjukan akrobat. Berat tubuh bagian pinggang ke bawah Cagak Lenting amblas masuk ke bawah panggung yang jebol. Sementara bagian pinggang ke atas terhenyak di atas lantai. Darah mengucur dari batok kepalanya yang rengkah. Orang banyak merasa aneh. Sewaktu jatuh kepala itu tidak menabrak lantai panggung. Berarti kepala itu memang sudah belah dan wajahnya sudah hancur sebelum orang ini menghantam panggung. Darah mengucur mengcidikan. Orang banyak mulai ada yang berteriak-teriak. Suasana serta merta jadi kacau balau. Dua gadis pemain akrobat menjerit ketakutan setengah mati, lari ke bawah panggung ditolong oleh beberapa temannya. Patih Wirabumi, seorang perwira tinggi kerajaan dan dua orang tokoh silat istana serta merta melompat ke atas panggung. Cagak lenting beberapa orang termasuk Patih Wirabumi sama-sama berseru kaget ketika mengenali siapa adanya orang berpakaian hijau yang menemui ajal secara mengerikan di atas panggung. Pertunjukan itu walau kepala dan wajahnya nyaris hancur. Perwira tinggi dan seorang tokoh silat segera menarik tubuh orang berpakaian hijau dari jepitan tapan tebal lalu dibaringkan di lantai panggung. Orang ini ternyata memang cagak lenting yang dikenal dengan julukan si Matuelang. Kan jeng Patih, ada secara kertas menempel di punggung mayat, perwira tinggi suko daluh yang barusan menarik tubuh cagak lenting memberitahu. Dia mengambil kertas itu, tanpa membaca tulisan yang tertera, kertas langsung diserahkan pada patih Wirabumi. Ketika membaca tulisan di atas kertas, kaget seng Patih bukan alang kepalang. Wajahnya berubah karena ternyata tulisan itu ditujukan padanya. Patih kerajaan, siapapun namamu. Malam ini aku telah menyelesaikan sebagian dari hutang dendam di antara kita. Kau dan cagak lenting telah membunuh Cakatua secara keji. Cagak lenting telah menerima bagiannya. Giliranmu segera datang. Bersiaplah menghadap setan neraka. Tampang Wirabumi berubah kelam membesi. Rahang menggembung pelipis bergerak-gerak. Sepasang mati seperti menyala. Kertas yang dipegang di remas hingga hancur jadi bubuk. Perwira, ucap Patih Wirabumi dengan suara bergetar. Jika ada orang sanggup membunuh cagak lenting lalu mampu melemparkan mayatnya tanpa satupun di antara kita mengetahui, berarti si pembunuh memiliki tingkat kepandayan sangat luar biasa. Aku, belum habis Seng Patih berucap tiba-tiba seseorang berteriak. Ada orang di atas atap Patih Wirabumi menungap ke atas atap gedung kepatlan. Dia tidak melihat apa-apa namun siap hendak melompat ke atas wuungan gedung. Kanjeng Patih, biar kami yang mengurus penyusup kurang ajar itu kata Perwira Tinggi Sukodalo. Lalu bersama tokoh silat istana bernama Ki Wulur Jumena dan Ki Genta Kemilung dia melesat ke atas atap gedung kepatian. Saat itulah dari atas atap gedung yang gelap berkiblat dua larik cahaya putih menyilaukan disertai tawa cekstikan. Dua jeritan merobek udara malam. Tubuh Perwira Tinggi Sukodalo dan tokoh silat Ki Wulur Jumena melayang jatuh ke bawah. Orang banyak yang ada di sekitar panggung berteriak dan cepat menyingkir. Dua tubuh malam itu tergelimpang di tanah. Kepala laksana dibelah. Wajah dan sekujur tubuh bergelimang darah. Semua terjadi begitu cepat. Patih Wirabumi lari mendatangi. Dia bertanya pada tokoh silat istana yang selamat. Ki Genta Kemiling? Apa yang terjadi dengan wajah pucat dan tengkuk masih dingin? Ki Genta Kemiling menjawab. Saya melihat dua orang di atas atap. Ketika kami bertiga menyerbu, tiba-tiba ada dua larikan cahaya putih. Satu menghantam perwira tinggi Sukodalo, satunya menghajar Ki Wulur Jumena. Saya masih sempat menyingkir. Sukodalo dan Ki Wulur menjerit lalu terpental jatuh ke tanah. Saya coba mengejar dua orang yang masih ada di atas atap. Namun cepat sekail mereka berkelebat pergi dan lenyap di kegelapan malam di arah timur. Apakah kau sempat melihat atau mengenali siapa mereka? Saya hanya melihat sekilas tidak bisa mengenali. Mereka satu perempuan satu telaki, tampang patih kerajaan jadi berkerut. Sulit dia menduga siapa adanya kedua orang itu. Kalau memang Yirno Mantili yang melakukan pembalasan, bagaimana dia mampu berbuat? Dia tidak memiliki ilmu silat apalagi ilmu kesaktian. Tapi ada kabar yang mengatakan bahwa dia pernah berada di tempat kediaman Tiai Gede Tapa Pamungkas di puncak Gunung Gede. Jangan-jangan. Lalu siapa penyusup satunya? Seorang lelaki, kan jeng patih, apa yang akan kita lakukan? Suasana pesta sudah kacau balau, bertanya Ki Genta Kemiling. Minta semua tamu meninggalkan tempat ini. Suruh mereka pulang. Aku, Seng Patih tak dapat meneruskan kata-kata. Dia memutar tubuh dan bergegas masuk ke dalam gedung kepatan. Sampai di dalam gedung dia langsung masuk ke sebuah kamar yang tidak seorang lain pun boleh berada di situ kecuali dirinya. Sementara itu di atas gedung Kepatihan Wiro pegang lengan Nyirepno. Nyirepno, lekas. Kita harus tinggalkan tempat ini enak saja kau bicara. Aku masih mau membunuh bangsat bernama Wirabumi Patih Kerajaan. Aku sudah bisa menduga yang mana orangnya pasti orang berpakaian mewah, bertubuh besar yang sedang bicara di sana itu nanti saja Nyirepno. Keadaan di bawah sana sangat kacau. Bisa berbahaya bagi dirimu. Aku melihat banyak tokoh silat istana berkeliaran. Selain itu Patih Kerajaan tak tampak lagi di tempatnya, tanpa menunggu lebih lama Wiro lalu menarik lengan Nyirepno. Namun perempuan ini cepat menghindar dan dilain kejap sosoknya seolah lenyap di telan kegelapan malam di atas wungan gedung Kepatihan. Wiro memandang berkeliling, menggaru kepala. Dia menerapkan ilmu di dalam kabut mengunci diri pemberian Tiai Gedeta Papa Mungkas. Aku tak mungkin menemukannya. Begitu berada dalam kamar, Wirabumi nyalakan sebuah pelita kecil lalu tanggalkan semua pakaian yang lekat di tubuhnya. Dalam keadaan telanjang begitu rupa dia naik ke atas tempat tidur, berbaring menelentang. Metu dipejamkan, mulut berucap perlahan. Nyait tumbal jiwo. Datanglah. Saya memerlukan dirimu, tiba-tiba ada desir sambaran angin. Satu bayangan merah menyusup masuk lewat celah jendela lalu membentuk sosok seorang nenek. Sosok ini kemudian dengan cepat berubah menjadi sosok seorang gadis cantik menebar bau harum. Dua kali menggoyangkan tubuh pakaian yang melekat tanggal jatuh ke lantai. Gadis ini naik ke atas seranjang. Wirabumi aku datang. Aku sudah berbaring di atas tubuhmu. Apakah kau merindukan diriku atau ada sesuatu yang mengganjal hati dan pikiranmu? Mari kita bercinta dulu. Semua kerinduan dan kesulitan akan sirna, kawasan kaki selatan gunung lau. Di satu pedataran tandus yang dikenal dengan sebutan tanah pelawasan, tak jauh dari reruntuhan candi tua yang nyaris tidak berbentuk lagi. Saat itu diambang sore. Hawa panas yang sejak siang mendera pedataran kini mulai berkurang. Tiupan angin dari timur perlahan-lahan merubah udara menjadi sedikit sejuk. Dua orang tampak duduk bersilah di depan sebuah lubang yang baru saja mereka gali. Dari mulut mereka keluar suara meracau berkepanjangan entah merapal apa. Di tanah di depan kedua orang ini tergeletak gulungan daun lontar kering. Di tepi lubang sebelah kanan terbujur satu sosok tubuh manusia yang sudah jadi mayat, dibungkus dengan anyaman tikar daun pandan kering. Setiap angin bertiup mayat itu menebar bau busuk bercampur wanginya daun pandan kering. Menimbulkan perpaduan bau yang memuakan dan bisa membuat orang buntah. Namun kedua orang tadi tampaknya tenang-tenang saja seolah tidak berhidung tidak punya penciuman. Lalat mulai banyak berterbangan. Di langit serombongan burung gagak hitam pemakan mayat terbang berputar-putar lalu hingga di satu pohon yang hanya tinggal batang, cabang dan ranting tak berdaun menatap mengintai mangsa yaitu mayat yang dijaga dua orang di samping lubang. Dua orang lelaki yang duduk di depan lubang sebentar-sebentar menatap ke langit, memperhatikan sang suria yang warna putihnya penahan berubah kuning kemerahan. Wajah mereka menunjukkan rasa khawatir. Orang di sebelah kanan bertubuh kurus tinggi, berpakaian kembang-kembang warna-warni. Memiliki rambut hitam lurus berjingkrak ke atas seperti lidi. Kulit wajah dicat warna merah bergaris-garis hitam sepasang metode berisipat kehuah kehitaman. Dihias sepasang alis kering melengkung hitam serta bibir dilapisi gincu warna ungu. Sepuluh kuku jari dipelihara panjang, dilapis cat berwarna ungu sama dengan wama gincu. Teman di sebelah si muka merah ini memiliki wajah yang dicat kuning diberi garis-garis hijau, bertubuh katai, mengenakan pakaian kuning kegomberongan. Seperti si muka merah lelaki satu ini juga memiliki rambut lurus hitam menyerupai lidi. Si muka merah bergaris hitam memandang lagi ke arah sang suria di langit, sebelah barat. Mulutnya berucap. Suaranya halus seperti perempuan. Saudaraku momok pertama, tukak racun kuning, tak lama lagi matahari akan segera tenggelam. Saudara kita si momok ketiga denok tuba biru belum juga datang. Kalau matahari sampai tenggelam dan jenazah guru belum masuk ke dalam liang lahat, celaka kita semua, saudaraku momok kedua alis bisa merah, terus terang aku juga khawatir. Kita berharap saja saudara kita si denok tuba biru tidak melalaikan tugas, tidak mendapat halangan apapun. Dia pasti datang di saat yang tepat, baru saja lelaki berwajah kuning selesai bicara, dari arah pedataran sebelah barat tampak debu mengepul. Sebuah gerobak ditarik seekor kuda coklat berlari kencang ke arah dua orang aneh yang duduk di tepi lubang. Mendekati lubang dan kedua orang itu berada, kusir gerobak berseru lantang lalu tarik kuat-kuat tali ke kang. Kuda coklat meringki keras sesaat kemudian kuda dan gerobak berhenti tak jauh dari tepi lubang. Kusir gerobak melompat turun. Ternyata dia adalah seorang perempuan berwajah biru bergaris-garis kuning, bertubuh gemrot. Pakainya menyerupai baju ketatak berlengan dan celana monyet. Dari selah ketiaknya menyembuh bulu-bulu hitam, tebal dan panjang pada lengan kanan sebelah atas ada jarahan bergambar bunga mawar berwarna biru. Sepasang anting besar bulat terbuat dan peat murni menyentet di daun telinga. Pipi yang tembam, dada yang melar, perut gemrot dan paha gempal berayun-ayun setiap dia membuat gerakan. Inilah momok ketiga si denok tugah biru. Kalian berdua cepat bantu aku menurunkan barang bawaan. Lekas. Sebentar lagi Seng Surya akan tenggelam mendengar seruan itu alis bisa merah dan tukak racun kuning gelompat bangkit dari duduk masing-masing. Dari dalam gerobak mereka menggotong sebuah gentong besar terbuat dari kayu besi. Dari dalam gentong yang tertutup bagian atasnya ini membersip keluar harumnya bau tuak. Dengan hati-hati gentong itu diletakkan di samping mayat yang terbungkus tikar daun pandan kering. Di atas gerobak terdapat sebatang pohon pinang kuning dan satu karung besar yang tampak selalu bergerak-gerak serta mengeluarkan suara mendesis tiada henti. Karena tau apa isi karung ini. Momo kedua alis bisa merah tak mau bantu menggotong dia hanya menurunkan batang pinang dan menyaretnya ke tepi lobang lalu cepat-cepat menjauh. Wajah menunjukkan perasaan takut. Sesekali tubuhnya menggigil dan tekapkan dua tangan ke dada. Aku tidak mau bantu menurunkan karung itu, kata alis bisa merah, aku jijik, aku takut. Iih perempuan gemrot berwajah biru tampak jengkel. Kalau kau tidak mau menurunkan ya sudah. Momo kedua, kau lebih perempuan dari perempuan. Dasar banci. Aku saja yang perempuan sungguhan tidak takut, tidak jijik. Kau cuma manja dan cengeng saudaraku denok tubuh biru, jangan bicara begitu padaku. Kau tidak tahu bagaimana nikmatnya jadi lelaki sekaligus perempuan. Hik, hik kalian berdua selalu saja bertengkar. Padahal saat ini kita tengah menghadapi urusan besar. Apa kalian ingin membuat bangun mayat guru dan memarahi kita semua habis memarahi kedua saudaranya itu tukak racun kuning lalu menurunkan sendiri karung besar dan menyeletnya ke samping gentong kayu berisi tuak. Alis bisa merah, kalau kau takut menjauhlah. Aku dan denok tubuh biru mau membuka karung dan menuangkan isinya ke dalam gentong lih dengan mini ketakutan lelaki bernama alis bisa merah yang memang seorang banci cepat-cepat menjauh. Tukak racun kuning membuka penutup gentong kayu. Lalu bersama denok tubuh biru dia mengangkat karung besar, meletakkan karung di pinggiran gentong. Sementara denok tubuh biru memegangi karung tukak racun kuning membuka tali pengikat bagian atas karung. Setelah saling memberi isyarat tukak racun kuning dan denok tubuh biru mengangkat bagian bawah karung tinggi-tinggi. Dari dalam karung berhamburan jatuh ke dalam gentong berisi tuak puluhan ekor ular berbisa, puluhan kalajengking, ratusan lipan dan lusinan kodok hitam beracun. Alis bisa merah terpekik ngeri, cepat-cepat membuang muka memandang kejurusan lain. Aduh aku mau kencing teriak si banci bermuka merah ini sambil pegang bagian bawah perutnya. Ternyata dia memang benar-benar kebelet kencing. Karena tidak sanggup menahan alis bisa merah lari kebalik pohon kering, tarik ke atas pakaiannya yang berbentuk jubah dalam lalu jongkok dan serp. Dia kencing seperti perempuan. Dasar banci sialan maki momok ketiga denok tubuh biru. Lalu perempuan gemrot ini cepat menutup gentong kayu. Di dalam gentong terdengar suara-suara aneh yang dikeluarkan berbagai jenis puluhan binatang berbisa itu. Tak selang berapa lama suara-suara itu lenyap dengan sendirinya. Saatnya kita memulai upacara, kata tukak racun kuning. Lalu dia berteriak memanggil alis bisa merah. Lelaki yang berdandan seperti perempuan ini datang terbirit-birit sambil rapikan pakaian. Najis tidak cebok. Joroki mengumpat tukak racun kuning. Pantas kau bau menyambung denok tubuh biru yang ikut kesal. Alis bisa merah cuma cengengesan, kalian mana tahu. Yang bau itu yang selalu disukai laki-laki. Hik, hik, hik tutup mulutmu jangan bicara yang tidak-tidak hardi tukak racun kuning. Kita akan segera memulai upacara pemakaman, lalu lelaki ini kembali duduk di depan lobang, diikuti denok tubuh biru dan alis bisa merah yang masih cengar-cengir. Siapakah tiga orang aneh yang berada di pedataran pelawasan itu? Mereka adalah murid seorang tokoh silat gelolongan hitam yang dikenal sebagai nenek bisu jahat berjuluk si bisu racun akhirat. Nenek ini dikenal sebagai orang nomor satu dalam dunia hitam peracunan. Lebih tinggi dan lebih ganas tingkat kepandainya dibanding raja racun bumi langit ataupun eyang tugas jagad. Murid pertama dan tertua bernama tukak racun kuning, dipanggil dengan sebutan momok pertama yaitulah laki yang mukanya dicat kuning bergaris hijau. Murid kedua si banci berpakaian kembang-kembang warna-warni, berwajah merah bergaris hitam bernama alis bisa merah, dikenal dengan panggilan momok kedua. Murid ketiga perempuan gemrot yang dikenal sebagai momok ketiga bemama denok tugah biru. Muka biru bergaris kuning. Di usia hampir 90 tahun, sewaktu sakarat, sebelum menghembuskan nafas terakhir dua hari lalu si nenek memanggil ketiga murid. Kepada murid-muridnya itu, diwakili momok pertama nenek gagusi bisu racun akhirat menyerahkan sebuah piring perak serta satu gulungan tebal daun lontar. Di atas piring perak tertera tulisan dalam bahasa Jawa kuna berbunyi, muridku momok pertama, momok kedua dan momok ketiga. Hidupku hanya tinggal dua hari. Jika ajaku sampai maka ingat baik-baik apa yang harus kalian lakukan. Pertama galiliang lahatku di tanah pelawasan di bagian selatan Candiruntuh. Kedua bungkus jenazahku dengan tikar terbuat dari daun pandan kering. Ketiga, kuburkan diriku dengan satu upacara sakral. Yaitu kalian harus menyiapkan satu gentong tuak wangi. Kedalam gentong harus kalian masukkan binatang beracun hitam. Masing-masing binatang tidak boleh kurang dari 12 ekor. Makin banyak akan lebih baik bagi perjalanan arwahku. Kari pohon pinang berbuah kuning ratakan tanah kuburku tancapkan pohon pinang kuning sebagai pertanda petunjuk selanjutnya akan kalian dapat di dalam gulungan daun lontar. Yang hanya boleh kalian buka sebelum jenazahku kalian masukkan ke dalam liang lahat. Satu hal harus kalian ingat baik-baik jenazahku sudah harus dikubur paling lambat sebelum matahari tenggelam. Hari kedua sesudah kematianku kalian adalah murid-murid yang berbakti. Mulai hari ini aku nobatkan kalian bertiga dengan nama Serikat Momok Tiga Racun. Setelah kalian membaca dan memahami apa yang tertulis di atas piring perak ini harap kalian segera memusnahkan piring perak dengan kera membakarnya. Sampai berjumpa di akhirat. Aku, si Bisu Racun Akhirat seperti yang dipesankan Sang Guru, ketiga murid lalu membakar piring perak. Dua hari kemudian si nenek Bisu Racun Akhirat benar-benar menemui kematian. Tiga orang murid segera sibuk mempersiapkan upacara pemakaman sesuai dengan pesan Sang Guru yang ditulis di atas piring perak. Yaitu menggali liang lahat di pedataran Pelawasan, pengadaan satu gentong berisi tuak, mencari binatang berbisa serta mendapatkan pohon pinang kuning. Setelah duduk di tepi lobang yang bakal menjadi liang lahat Sang Guru Momok pertama tukak racun kuning mengambil gulungan daun lontar kering yang sejak tadi tergeletak di tanah. Dia menyodorkan gulungan daun lontar itu pada alis bisa merah. Lelaki Momok kedua ini gelengkan kepala. Kau saja yang membacanya, kata si Banci. Momok pertama berpaling pada Momok ketiga yaitu Denok Tugad Biru. Si Gemrot ini juga menggeleng sambil berkata. Kau tahu aku tidak bisa membaca mengapa menyuruhku kalau begitu aku akan membuka gulungan daun lontar dan membaca pesan yang dituliskan guru. Kalian berdua harap mendengar baik-baik dan memperhatikan tukak racun kuning perlahan-lahan membuka gulungan tebal daun lontar kering. Di atas daun lontar sebanyak tiga gulungan itu terterap pesan si bisu racun akhirat Momok pertama, Momok kedua dan Momok ketiga. Kalian telah membaca pesanku di dalam piring perak sekarang inilah petunjukku berikutnya ilmu racun yang kalian kuasai yang sanggup membuat orang menjadi cacat seumur hidup atau mati seketika akan lebih langgeng dan lebih bertambah hebat. Bila mana kalian mengikuti dan harus melakukan apa yang aku tuliskan di bawah ini. Pertama aku yakin saat ini semua binatang berbisa yang ada di dalam gentong berisi tuak telah menemui ajal masing-masing. Kalian harus mengambil sokor dari tiap jenis binatang beracun itu lalu memakannya mendengar bacaan sampai di situ Momok kedua yaitu si banci alis bisa merah langsung menggigil tubuhnya. Ih, aku, Momok ketiga denok tuba biru pelototkan mati seraya berbisik. Sekali lagi kau keluarkan suara mengganggu bacaan tukak racun kuning akan kugebok kepalamu. Alis bisa merah hanya bisa manggut-manggut sambil tutup wajah dengan dua telapak tangan Momok pertama lanjutkan bacaannya. Jika sudah teguklah sebagai minuman tuak di dalam gentong kalian akan mendapat kesegaran dan kekuatan kalian akan mendapat kesaktian mendera guna setelah itu baka amalan yang aku ajarkan sebanyak tiga kali masukkan jenazahku ke dalam lianglah tuangkan isi gentong yaitu tuak dan semua binatang berbisa ke dalam kuburku tutup kuburku dengan tanah. Ratakan tanah hingga tidak berbekas terancapkan pohon pinang kuning sebagai pertanda bila upacara pemakamanku telah selesai berarti arwahku akan lebih tenang dalam perjalanan menuju akhirat di mana aku menunggu kedatangan kalian. Ih, sampai di situ lagi-lagi Momok kedua alis bisa merah yang tidak tahan mendengar dan ketakutan kembali keluarkan suara, Aku belum mau mati. Aku belum mau pergi ke akhirat. Di dunia ini lebih enak, ucapnya dengan suara halus gemetar. Plak Momok ketiga denok tuba biru ke plak kepala Momok kedua membuat lelaki banci ini serta merta kancing mulut dan hanya berani menghela nafas berulang kali. Setelah keadaan tenang kembali, Momok pertama tukak racun kuning lanjutkan bacaannya. Walau sekarang aku sudah berada di alam lain aku selalu memikirkan agar kalian bertiga menjadi raja-deraja dalam dunia peracunan rimba persilatan tanah Jawa. Aku ingin agar Serikat Momok tiga racun akan menjadi satu nama besar angker dan ditakuti di delapan penjuru angin bahkan penguasa istana sekalipun akan takut serta tunduk. Pada kalian pahami dan laksanakan perintah yang aku tulis di bawah ini, kalian harus mencari seorang perempuan berotak tidak waras alias sinting alias gila. Makin muda usianya makin bagus gantung tubuhnya kaki ke atas kepala ke bawah di pohon yang memiliki cabang berjumlah ganjil. Tunggu tiga hari sampai mayatnya busuk setelah tiga hari kalian harus menjebol tubuh mayat di sebelah depan Momok pertama, kau harus mengambil dan memakan jantungnya Momok kedua kau harus mengambil dan memakan hatinya Momok ketiga kau harus mengambil dan memakan ginjalnya. Setelah hal itu kalian lakukan bakar mayat berikut pohon lalu pergi ke pantai selatan. Berendam di laut dangkal selama tiga hari tiga malam kalian kelak akan menjadi raja-deraja peracunan rimba perselatan tanah jawat tidak ada orang yang mampu menandingi kalian dari alamku. Aku akan bahagia melihat serikat Momok tiga racun berjaya di delapan penjuru angin. Aku, si bisu racun akhirat huok baru saja Momok pertama tukak racun kuning selesai membaca surat petunjuk seng guru. Momok kedua alis bisa merah yang tidak bisa menahan rasa jijik dan mual langsung semburkan buntah. Denok tuba biru menyumpah habis-habisan karena pahanya yang gempal terkena cipratan buntah. Sesaat sebelum seng surya masuk ke ufuk tenggelamnya dan siang berubah menjadi malam jenazah si bisu racun akhirat telah masuk ke liang lahat tuak dalam gentong yang dipenuhi ular, lipan, kalajengking dan kodok hitam, semuanya merupakan binatang sangat berbisa dituang dimasukkan ke dalam kubur seng guru. Lalu tanah galian diuruk kembali, dibuat sama rata seperti semula. Setelah itu pohon pinang kuning ditancapkan di tanah, di ujung lobang arah kepala jenazah. Begitu kegelapan malam mulai menyungkup kawasan pedataran Pelawasan, tiga momok tinggalkan makam guru mereka tanpa satu pun sadar kalau gulungan surat yang terbuat dari daun lontar kering tertinggal. Begitu angin malam bertiup agak kencang, gulungan daun lontar terbawa melayang ke arah timur. Telah lebih dari satu minggu serikat momok tiga racun mencari perempuan gila namun tidak berhasil menemukan. Kita makin jauh dari kota raja. Padahal aku kira semua orang gila lebih banyak berada di kota raja dan pada tempat lain bagaimana kalau kita kembali saja ke kota raja, berkata momok ketiga denok tuba biru ketika dia dan dua saudara seperguruannya duduk melepaskan lelah di tepi sebuah telaga. Aku heran, mengapa guru menyuruh kita harus mencari perempuan gila? Bukan lelaki gila padahal di tengah jalan kita sudah menemukan beberapa orang lelaki gila, berkata momok kedua yaitu alis bisa merah. Sudah, kita tukar saja dengan orang gila laki-laki jangan berani berlaku lancang menyalahi aturan dan perintah guru kata momok pertama tukar racun kuning marah. Maumu memang selalu laki-laki. Dasar banci mendamperat denok tuba biru. Kalau laki-laki kau mau mengambil dan memakan apanya? Bijinya? Burungnya alis bisa merah tersenyum lalu tertawa cekikikan. Tiba-tiba momok kedua ini tekap mulut hentikan tawa di kejauhan di salah satu ujung pinggiran telaga yang cukup besar itu dia mendengar suara orang menyanyi. Dua momok lainnya juga sudah mendengar. Ada perempuan menyanyi. Arahnya dari sana, alis bisa merah menunjuk ke arah timur telaga. Bagaimana kalau kita selidiki mengusulkan denok tuba biru? Ketiga orang itu sama-sama berdiri lalu sekali berkelebat meroka sudah melesat ke arah timur telaga. Di arah ini suara perempuan yang menyanyi semakin keras dan syair lagunya semakin jelas. Tiga momok menyelingap kebalik semak tak belukar dan mengintai. Di atas sebuah batu besar yang menjorok ke dalam telaga duduk seorang perempuan sangat muda, bertubuh kecil, mengenakan pakaian biru, memiliki wajah anggun rupawan. Di pangkuannya ada sebuah boneka kayu. Sambil menyanyi perempuan ini mengusap pipi kening atau kepala boneka. Anakku kemoning sudah lama kau tidak melihat ayahmu entah di mana dia sekarang apakah kita yang akan mencari dia atau dia tengah mencari kita. Anakku kemoning lekaslah besar agar ibu tak selalu mendukungmu. Kita pergi ke tempat jauh tempat yang indah-indah agar kita bisa bersuka cita melupakan segala duka perempuan yang menyanyi yang bukan lain adalah nyiretno mantil direbahkan boneka di atas dada. Sambil mengelus punggung boneka dia meneruskan nyanyiannya. Anakku kemoning apakah duka hati bisa dilupakan apakah luka hati bisa disembuhkan kalau bertemu ayahmu nanti tanyakan padanya rahasia hati saat itu sementara menyanyi sepasang mede bening nyiretno tampak berkaca-kaca. Lalu perlahan-lahan air mede meluncur jatuh di pipinya yang kotor berdebu. Di balik semak melukar momok tiga racun saling berbisik. Ini yang kita cari ucap momok pertama, tepat seperti maunya guru, akhirnya kita temui juga, kata momok ketiga dengan wajah merah gembira. Perempuan gila. Masih buah. Menganggap boneka sebagai anaknya sayang bukan laki-laki gagah, ujar momok kedua. Momok pertama dan momok ketiga berpaling sama-sama melototi momok kedua. Kau bicara seperti itu lagi bentak momok ketiga denok tubak biru. Kalau kau tidak senang, sebaiknya kau pergi saja dari sini. Cari lelaki yang kau sukai. Kutuk guru akan jatuh atas dirimu. Kau tidak akan punya ilmu apa-apa SSTTT. Jangan keras-keras nanti perempuan itu mendengar dan melarikan diri, ucap momok kedua sambil tersenyum. Sudah tak perlu marah. Sebaiknya kita segera menangkap perempuan sinting itu. Kita pesiangi dengan cepat. Kailan makan jantung dan ginjalnya. Aku melahap hatinya ya hik. Hik tanpa mengeluarkan suara ketiga momok. Murid si bisu racun akhirat itu menyelingap keluar dari balik semak. Belukar lalu berkelebat mengurung nyaretno mantil yang masih bernyanyi-nyanyi, tenggelam dalam perasaan. Namun begitu menyadari ada tiga orang tidak dikenal mengelilinginya, nyaretno serta merta hentikan nyanyiannya dia cepat memasukkan boneka ke dalam bedongan di dadan namun kemudian dikeluarkan lagi. Nalurinya mengatakan ada bahaya besar tengah mengancam dirinya. Kemuning anakku, kita kedatangan tiga tamu tidak dikenal. Berwajah dan berdan dan aneh. Aku tidak mengenal satupun dari mereka. Apakah kau mengenal salah seorang dari mereka nyaretno diam sebentar? Ah, rupanya kau pun tidak mengenal mereka. Anakku, jika mereka datang membawa niat jahat bukankah lebih baik kita mengusirnya sekarang juga perempuan muda berbaju biru, beranak boneka kayu. Bernyanyi di tepi telaga sunyi. Membuat kami bertiga kepingin tahu siapakah dirimu adanya momok pertama tuh kak racun kuning bertanya. Di sampingnya momok ketiga berbisik. Buat apa pakai bicara segala? Kita ringkus saja sekarang juga. Kari pohon bercabang ganjil. Gantung dia di sana tuh kak racun kuning tidak perdulikan bisikan momok ketiga. Perempuan muda apakah kau mau menjawab pertanyaanku? Anakku kemuning, ada orang bertanya siapa diriku. Tapi dia tidak bertanya siapa dirimu. Alangkah sombong dan tidak adilnya. Padahal aku ibumu dan kawan aku tuh kak racun kuning melirik pada kedua saudara seperguruannya perempuan muda, rupanya kau tidak senang kami ganggu. Kalau begitu kami akan pergi saja teruskan nyanyianmu tadi, ketiga momok itu membuat sikap dan gerakan seperti benar-benar hendak meninggalkan tempat itu. Namun seperti kilat mereka berbalik. Dari jarak dua langkah ketiga momok tusukan dua jari tangan kanan ke arah nyiretno. Melepas totokan jarak jauh bernama menutup jalan darah menyumbat jalan pernafasan. Cahaya kuning melesat dari dua jari momok pertama. Dua jari momok kedua memancarkan cahaya merah sedang dari dua jari momok ketiga menyambar sinar biru. Totokan yang dilakukan ketiga orang itu adalah totokan jarak jauh yang sangat ampuh dan ganas. Dengan satu totokan saja jangankan manusia sekecil nyiretno, gajah besar pun akan amblas ditelan totokan. Apalagi tiga totokan dilakukan berbarengan oleh tiga orang berkepandaian tinggi. Nyiretno walaupun berotak tidak waras namun sejak tadi dia sudah punya firasat. Kalau tiga orang tidak dikenal punya niat jahat terhadapnya maka begitu tiga momok menggerakkan tangan dia segera kerahkan ilmu cahaya dewa turun ke bumi yang didapatnya dari Kiai Gedeta Papa Mungkas. Saat itu sekujur tubuh perempuan ini mulai dari kepala sampai ke kaki dibungkus oleh cahaya aneh berwarna jingga. Tiga letusan keras berkumandang di tempat itu ketika tiga cahaya totokan yang dilepaskan tiga momok saling tabrak dengan cahaya warna jingga yang melindungi tubuh nyiretno. Tanah bergetar. Debu menggebu buke udara tiga momok tampak tergontai-gontai sementara nyiretno mantili walau terlindung dari totokan tetap saja terpental jatuh dan menjelit seperti ada bagian tubuh yang sakit. Wajahnya sedikit pucat dan dua tangannya bergetar. Dari sudut bibir tampak ada lelohan darah didahului satu pekek kemarahan nyiretno mantili tiba-tiba melompat. Dia menerjang ke arah momok kedua yang berada paling dekat. Racun pelemas ragat tiba-tiba momok pertama tukak racun kuning berteriak. Dia jentelkan jari tengah tangan kanan diikuti oleh dua momok lainnya. Tiga cahaya terang, merah, kuning dan biru menyilaukan mata berkiblat, menyambar ke arah nyiretno. Saat itu nyiretno telah menerjang sambil acungkan boneka kayu ke depan. Meski kesilauan dia sempat melihat datangnya tiga cahaya yang menyerang. Perempuan ini segera angkat boneka di tangan kanan lima jari memencet pinggang boneka. Dua larik sinar putih menyambar dari sepasang metu boneka. Sepasang cahaya batu kumala. Namun karena serangan dilakukan dalam keadaan tubuh terluka di bagian dalam, dua sinar putih hanya lewat di atas kepala tiga momok. Sebaliknya serangan racun pelemas raga tepat mendarat di wajah nyiretno. Walau wajah itu tidak cedera sedikit pun namun saat itu juga nyiretno tidak ubah seperti benang basah tubuhnya melosoh ke tanah. Boneka kayu di tangan kanan terlepas, jatuh masuk ke dalam telaga. Tiga momok bergerak cepat. Momok pertama yang merasa khawatir nyiretno akan mengadakan perlawanan kembali dengan cepat. Tusukan satu totokan ke pangkal hernyiretno yang sudah tidak berdaya itu. Didahului satu keluhan pendek perempuan ini terguling jatuh di tanah. Momok pertama. Lekas gendong perempuan sinting itu, berkata momok ketiga denok tubah biru, Kalian berdua ikuti aku. Aku tahu di mana beradanya pohon bercabang ganjil di mana tanya momok kedua si banci alis bisa merah. Tak jauh dari sini. Di tepi sebuah jurang. Sudah jangan banyak tanya. Ikuti saja aku jawab denok tubah biru. Lalu perempuan bertubuh gemrot ini berkelebat ke arah barat. Momok kedua segera mengikuti. Momok pertama cepat ke gendong tubuh nyingiretno mantili lalu berkelebat mengikuti dua saudara seperguruannya. Berlari kira-kira sepeminuman teh. Momok kedua sampai di tepi sebuah jurang tak jauh dari tepi jurang berderet tumbuh beberapa pohon besar. Momok kedua menghampiri pohon paling ujung kiri. Dia mendengak memperhatikan dan menghitung cabang pohon. Ternyata bor jumlah delapan cabang. Dia pindah ke pohon yang disebelah. Kembali memperhatikan dan menghitung. Ini pohonnya ucap momok kedua. Jumlah cabangnya ada tujuh. Momok pertama tukak racun kuning turunkan tubuh nyingiretno mantili ke tanah. Dia berpaling pada momok kedua alis bisa merah. Keluarkan tali penggantung yang kau bawa. Dari balik pakaian momok kedua keluarkan segulung tali. Tali ini berbentuk kecil halus terbuat dari jerami kering dilapisi getah pohon jarak hingga menjadi lentur dan luar biasa kuat. Momok pertama ikatkan salah satu ujung tali pada dua pergelangan kaki nyeretno mantili. Ujung lainnya dilempar ke atas cabang pohon di sebelah tengah. Biar aku yang menarik kata momok ketiga. Lalu dia menjangkau ujung tali yang terjulai. Sekali menarik tubuh nyeretno terangkat dari tanah. Tarikan kedua tubuh perempuan malang itu naik setengah tinggi tubuh manusia. Pada tarikan ketiga sosoknya tretno mantili tergantung sejajar kepala orang. Cukup kata momok pertama. Hai, apakah kalian tidak melihat ada keandahan bertanya momok kedua alis bisa merah? Tadi ada kelipan cahaya biru menyelubungi tubuh perempuan sinting ini. Sekarang cahaya itu masih ada di sekitar dua kaki yang terikat. Perduli setan dengan segala macam cahaya menjawab momok ketiga. Sekarang sesuai petunjuk guru kita menunggu tiga hari sampai mayatnya busuk. Momok ketiga berpaling ke arah momok kedua. Alis bisa merah di antara kita bertiga kau yang memiliki kuku paling panjang. Nanti kau yang akan menjebol tubuh perempuan itu dengan kukumu yang lancip. Ambil jantung, hati dan ginjalnya. Berikan padaku ginjalnya. Berikan jantung pada momok pertama dan kau boleh menyantaf hatinya. Wajah merah momok kedua langsung berubah. Tubuh menggigil dan dua tangan menekap leher. Aku, aku yang harus menjebol tubuh perempuan itu? Mengambil jantung, hati dan ginjalnya lih. Aku ngeri. Aku bisa pingsan. Kalian saja yang melakukan. Cari kayu, dibuat lancip. Momok kedua geleng-geleng kepala berulang kali. Kau selalu berdalih ini itu. Alis bisa merah seharusnya kau tidak jadi murid si bisu racun. Akhirat tidak ada gunanya kau bergabung dengan kami momok ketiga. Denok tubuh biru marah sekali. Momok pertama ikut menimpali. Di kota raja ada perkumpulan manusia-manusia banci sepertimu. Lebih baik kau pergi ke sana. Bergabung dengan mereka alis bisa merah mulai terisak dan tutup wajah dengan kedua tangan. Sebenarnya aku, aku tidak akan menampik jika kalian memberi perintah. Tapi ucapan kalian sangat menyakiti hatiku. Kalau perlu, kami akan menyakiti sekujur tubuhmu bentak momok ketiga. Sudah, sudah. Aku akan turuti permintaan kalian. Aku akan merobek dada dan perut perempuan itu. Nanti jika tubuhnya yang tergantung sudah busuk saat itu di langit yang menjelang sore serombongan burung gagak hitam terbang berputar-putar di atas pohon. Melihat ini momok ketiga kembali membuka mulut. Burung-burung pemakan mayat sudah tahu kalau bakalan ada mangsa di tempat ini. Mereka sudah datang bersiap-siap. Kita jangan sampai keduluan. Momok kedua, aku dan momok pertama akan beristirahat barang sebentar. Kau berjaga-jagalah. Awasi burung-burung penggeragot mayat itu. Biasanya mereka mulai bergerak begitu mayat mulai membusuk aku lagi yang kebagian pekerjaan kalian benar-benar tidak adil. Lumpat momok kedua si banci alis bisa merah dengan wajah mergut. Lalu dari balik pakaian dia keluarkan sebuah cermin kecil. Sambil memandang ke dalam cermin dia merapikan rambut yang hitam lurus seperti lidi, mematik-matik alis dan menjulur-julurkan lidah di atas bibir yang diberi gimpu ungu. Kita tengah menghadapi urusan besar. Kau masih saja menyibukkan diri berdandan. Dasar banci ucap momok ketiga. Aku melakukan apa saja yang aku suka. Kau tak usah cemburu. Aku yang banci lebih bisa merawat diri daripada kau yang perempuan sungguhan. Sekujur tubuhmu beriemak mulai dari pipi sampai ke kaki. Siapa lelaki yang suka padamu? Melirik saja pun tidak sedih seiagi tiga momok saling bersilang kata, mereka tidak mengetahui munculnya satu cahaya putih menyembul dan menyelubungi tubuh menyeret nomantil yang tergantung kaki ke atas kepala ke bawah. Namun momok pertama yang paling tinggi ilmu kepandainya merasakan sesuatu. Dia menatap pada kedua saudara seperguruannya. Apa kalian tidak merasakan ada siuran angin barusan momok kedua dan momok ketiga diam sesaat lalu sama gelengkan kepala? Kita harus berhati-hati. Buka mata pasang telinga. Sampai mayat perempuan sinting itu membusuk kita tidak boleh berlaku. Ayah selagi tiga momok sibuk bicara satu sama lain lagi-lagi ada cahaya putih menyelubungi tubuh menyeret nom. Lalu cahaya ini keluar dari sosok perempuan itu melesat ke arah timur dan lenyap dari pemandangan. Tidak sampai tiga hari pada pagi hari kedua mayat niret nomantil yang tergantung mulai menebar bau busuk. Tiga momok memperhatikan lalu momok tertua berkata, Momok kedua, kau bersiaplah. Aku akan memutus tali penggantung. Begitu mayat busuk jatuh di tanah kau cepat menjebol dada dan perut mayat, momok kedua alis bisa merah rentangkan lima jari tangannya yang berkuku panjang runcim berwarna jingga. Aku sudah siap, ucap momok banci ini dengan suara keras walau agak gemetar. Tiba-tiba di atas pohon, belasan burung gagak pemakan mayat yang telah mendekam sejak nyeret nom mulai digantung mengeluarkan pekek keras. Binatang ini berlesatan ke udara, terbang bergerombol, membuat dua kali putaran lalu menukik ke bawah menyambar ke arah mayat yang tergantung. Burung-burung kearat. Kalian hendak mendahului kami. Terima bagian kalian. Mampuslah. Maki momok ketiga. Perempuan bertubuh gemuk ini kibaskan tangan kanannya ke atas. Wut selarik sinar biru setengah lingkaran menerpa ke atas. Belasan burung gagak menukik keras. Tubuh mereka terlempar dua tombak ke udara. Begitu melayang jatuh semuanya telah berubah jadi sosok arang biru mengepulkan asap sangit. Saudara-saudaraku, sekarang saatnya berseru momok pertama tukak racun kuning. Jari telunjuk tangan kanan dijentikan. Tas tali yang menggantungi retno manteli putus pada ketinggian dua jengkal di atas pergetangan kaki. Tak ampun sosok jenazah yang mulai membusuk itu jatuh terhempas ke tanah, tergelimpang menelungkup tak berkutik. Momok kedua. Lakukan tugasmu perintah momok ketiga. Dengan kaki kirinya momok kedua balikan mayat nirep no manteli hingga tertelentang. Perlahan-lahan dia lipat dua lutut, jongkok di samping mayat. Tangan kanan diulurkan menekan pundak kiri mayat, tangan kanan mementang lima jari berkuku panjang. Keras lima jari ditancapkan di dada kiri, tepat arah jantung. Lalu beret. Lima jari ditoreh menyelang ke kiri kemudian lurus ke bawah. Sosok mayat robek mulai dari bagian dada sampai ke bawah pepusar luar biasa mengerikan. Aku sudah mengambil hatinya. Kalian silahkan mengambil sendiri bagian masing-masing berkata momok kedua sambil melompat lalu berdiri menjauh. Momok pertama dan momok ketiga menyumpah marah karena tadi jelas momok kedua diperintahkan untuk sekaligus mengambil jantung, hati dan ginjal. Sekarang setelah membedol hati dan siap untuk memakannya, dia suruh dua saudara seperguruan untuk mengambil sendiri jantung dan ginjal. Walau marah namun momok pertama dan momok ketiga terpaksa melakukan. Momok pertama memuntir jantung lalu membetotnya. Sementara momok ketiga mencengkeram dua buah ginjal dan membedolnya keluar. Darah bergenangan di mana-mana. Selesai melakukan perbuatan yang sangat mengerikan, benar-benar di luar akal dan peri kemanusian itu tiga momok pergi ke telaga untuk mencuci tangan dan muyut yang penuh bercelemongan darah. Setelah itu ketiganya sama-sama berlutut di tanah dan berseru berbarengan. Guru, kami telah melaksanakan perintahmu. Hari ini nama serikat momok tiga racun berkibar di rimba perselatan tanah Jawa. Kami bertiga mohon restumu dari alam akhirat tiga momok berdiri kembali. Apa yang akan kita lakukan sekarang tanya momok kedua sambil usap-usap dada dan sebentar-sebentar keluarkan suara seperti kesolekan menahan buah yang ingin membuatnya muntah. Kita sudah punya dua rencana. Kita berangkat ke kota raja sekarang juga. Kita akan meracuni seluruh tokoh silat istana. Setelah semua mereka mati kita akan menemui Sri Baginda, mengatakan bahwa mulai saat itu kekuasaan berada di tangan serikat momok tiga racun. Sri Baginda tidak lain hanya boneka suruhan kita belakang. Ha, ha, ha momok pertama tertawa bergelak. Lalu melanjutkan ucapan. Rencana kedua. Jika Sri Baginda menolak dan tidak mau tunduk pada kita maka seluruh keluarga istana termasuk Sri Baginda akan kita racuni sampai semua mereka menemui ajal di tangan kita. Sekarang mari kita tinggalkan tempat celaka ini. Tiga momok serintak berdiri tanpa menoleh lagi pada mayat yang berbusayan dan tergelimpang di tanah ketiganya melangkah pergi. Namun belum sampai berjalan sepuluh langkah jauhnya dari tepi telaga tiba-tiba tiga murid si bisu racun akhirat yang menamakan diri serikat momok tiga racun ini sama hentikan langkah. Tak jauh di depan mereka, di tengah jalan yang akan mereka lalui bergolek melintang seorang pemuda berambut gondrong berpakaian putih. Kaki kiri diletakkan di atas lutut kanan dua tangan disusun di atas mulut, jari-jari bergerak dan dari mulutnya meluncur suara berkepanjangan menirukan suara suling. Tulit, tulit, tulilit, liit, tuut, tuut. Habis menirukan suara suling si gondrong ini tertawa gelak-gelak lalu kembali tulit, tulit, tut, tut, lit, titit. Ha, ha, ha orang sinting lelakil tubuhnya kekar, wajahnya gagah. Ah, rejekiku besar sekali hari ini. Kalau yang satu ini biar aku yang menangani sendiri. Pasti itunya keras. Jangan berani ada yang mengganggu. Hik, hik momok kedua si banci alis bisa merah berseru gembira. Dia segera hendak melangkah ke arah si pemuda yang bergolek di tengah jalan. Namun tangannya cepat dicekal oleh momok pertama. Jangan berlaku gegabah. Pemuda tak dikenal itu sepertinya sengaja menghadang kita. Eh, masakan kau takut sama orang sinting tukas momok kedua. Jangan-jangan dia laki perempuan sinting yang kita bunuh. Kata momok ketiga. Lalu menyambung ucapannya. Mari kita dekati, tapi hati-hati. Kalau dia membuat gerakan mencurigakan langsung bunuh dengan pukulan beracun kata momok pertama pula. Momok ketiga yang juga sudah memperhatikan wajah si pemuda berkata pada saudara tuanya itu. Jangan buru-buru dibunuh. Aku ikut tertarik. Mudah-mudahan saudaraku momok kedua tidak cemburu. Kalau aku yang lebih dulu mendapatkannya kau dan momok kedua sudah pada gila semua rutuk momok pertama. Namun ketiganya kemudian sama maju melangkah mendekati pemuda di tengah jalan. Tiga langkah di depan si pemuda mereka berhenti. Pemuda di tengah jalan juga hentikan mulutnya yang tulat-tulit. Lalu berguling ke kiri dan duduk di tanah. Tangan kiri menggaruk kepala, tangan kanan menunjuk ke arah tiga momok. Kalian sobatku muka warna-warni si gondrong yang bukan lain adalah pendekar 212 Wiro Sableng keluarkan ucapan. Kalian bertiga habis makan besar. Mengapa tidak membagi-bagi barang sedikit padaku? Padahal aku lagi lapar-lapar buah anget. Bagaimana rasanya makan jantung, hati dan ginjal monyet besar? Nyam, nyam, nyam. Pasti enak ya pemuda gila. Lekas menyingkir. Kami mau lewat bentak momok pertama. Heh jalan ini cukup lebar. Kalian boleh lewat di samping kiri atau di sebelah kanan. Tinggal pilih. Begitu saja repot. Tapi kau belum menjawab pertanyaanku. Bagaimana rasanya jantung, hati dan ginjal monyet? Benar-benar enak. Gurihai. Kami barusan bukan makan jantung, hati dan ginjal monyet tapi jantung, hati dan ginjal manusia. Perempuan sinting yang berucap adalah momok kedua si Banci Ali bisa merah sambil tersenyum dan kedipkan matu ke arah Wiro. Momok ketiga ikut bicara. Sayang kami baru ketemu dirimu saat ini. Kalau sejak tadi-tadi kau muncul pasti kami bagi aneh kalian bilang makan jantung, hati dan ginjal manusia. Perempuan sinting. Tapi yang aku lihat kalian barusan melahap jantung, hati dan ginjal menyet hutan besar. Kata pendekar 212 Wiro Sableng pula sambil balas kedipan matu si Banci Ali bisa merah lalu sunggingkan senyum pada denok tuba biru. Dasar sinting. Aku perintahkan sekali lagi lekas menyingkir. Atau kau akan jadi mayat busuk di tempat ini momok pertama mulai marah. Dia memberi isyarat pada dua saudaranya. Wiro bangkit berdiri sambil keluarkan suara bergecap. CK, CK, CK. Sombongnya main perintah. Aku mau bikin apa di jalan ini siapa yang berani melarang? Memang jalan ini punya bapak gundulmu. Aku bicara soal memonyet kau bicara soal menyingkir hati-hati kalian bertiga. Sehabis makan jantung, hati dan ginjal monyet hutan sebentar lagi kalian akan punya sifat seperti monyet menyeringai cekikikan, garuk-garuk pantat, kencing awut-awutan, momok pertama dan dua momok lainnya saling pandang. Hai! Kalian rupanya tidak percaya. Yang kalian santap tadi bukan jantung, hati dan ginjal, perempuan sinting. Tapi jantung, hati dan ginjal monyet. Kalau tidak percaya berpalinglah ke belakang. Lihat mayat siapa yang menggeletak di tanah sana yang menoleh duluan adalah momok kedua si banci alis bisa merah. Begitu menoleh dia langsung keluarkan suara tercekat dan wajah berubah. Dua momok lainnya serta merta ikut memandang ke belakang. Seperti momok kedua, mereka juga terkejut di belakang sana, di tempat di mana seharusnya mayat perempuan sinting tergeletak dengan isi perut berbusayan, kini yang kelihatan adalah bangkai seekor menyet hutan berbulu coklat dengan perut robek menganga. Dua saudaraku, apa kita tidak salah melihat berkata momok pertama. Tidak mungkin ucap momok ketiga denok tuba biru dengan mulut ternganga. Berlainan dengan dua saudaranya yang terkejut dan terheran-heran momok kedua alis bisa merah putar wajah ke arah wiro, tersenyum kedip-kedipkan mati sambil acung dan goyang-goyang jari tangan kanan. Ketika momok pertama berpaling dan melihat kelakuan momok kedua dia segera membentak marah. Momok pertama, jangan marah dulu. Lebih baik kita datangi pemuda itu. Tanyakan siapa dia dan selidiki bagaimana hal aneh ini bisa terjadi. Siapa tahu kita bisa bersahabat dengannya, berkata momok kedua sambil kembali layangkan senyum ke arah wiro. Murid sentuh gandeng yang sudah bisa membaca keadaan membalas senyum, tempelkan dua jari tangan kanan di bibir lalu dilayangkan ke arah momok ketiga yang membuat si banci ini jadi tertawa girang tersipu-sipu. Momok kedua, kau tunggu di sini. Aku dan momok ketiga akan mendatangi pemuda itu. Awas kalau kau berani mendekati pemuda itu, kata momok pertama pula. Lalu bersama denok tuba biru dia mendekati pendekar 212 yang menanti kedatangan mereka sambil rangkapkan dua tangan di depan dada. Empat langkah di depannya wiro mengangkat tangan. Kalian berhenti di situ. Jangan berani lebih dekat lagi. Aku tidak mau ketularan jadi monyet dengan menahan amarah momok pertama berkata. Kami tidak mengenalmu. Apa kau mau menerangkan siapa dirimu? Lalu bagaimana kejadiannya mayat perempuan itu bisa jadi monyet hutan ah? Kalau sekedar menjawab pertanyaanmu, apa susahnya? Aku orang sinting laki-laki yang nyasar di tempat ini. Si baju warna warni itu pasti suka padaku. Mengapa dia tidak boleh datang mendekat ke sini? Jawab saja pertanyaanku tadi bentak momok pertama. Soal monyet hutan itu, aku orang yang memeliharanya. Soal mengapa kalian menoleh perutnya lalu menyantap jantung, hati dan ginjalnya biar orang lain yang menjawab selesai berkata pendekat 212 keluarkan suara bersiul. Dari balik pohon besar di tepi telaga menyeruak keluar dua perempuan, satu muda dan satunya sudah nenek-nenek. Melihat si perempuan muda tiga momok melengah kaget, memandang mendelik tidak berkesip penuh rasa tidak percaya. Dua perempuan yang keluar dari balik pohon adalah nyirep nomantili sambil memegang boneka kayu yang basah. Di sampingnya melangkah tertawa-tawa nenek berambut ke buah bermata merah mengenakan jubah kuning yang bukan lain adalah kembaran ketiga yang serpuh kembar tilu. Hik, hik, aku melihat tampang mereka sudah mulai mirip-mirip monyet hutan, berucap si nenek sambil tertawa cekikikan. Kau keliru nek bukan tampang mereka yang berubah mirip-mirip monyet, tapi pantat mereka yang akan lebih dulu berubah merah seperti pantat monyet ledes kata pendekat 212 Wiro Sableng pula lalu dia dan si nenek tertawa gelak-gelak sementara nyirep nomantili hanya senyum-senyum. Saudaraku, bagaimana mungkin bisik momok pertama tukar racun kuning? Kita sudah menggantungnya. Merobek perutnya. Memakan jantung, hati dan ginjalnya. Ternyata dia masih hidup. Dan boneka itu, bagaimana bisa ada lagi di tangannya hai kalian bertiga? Jika kalian inginkan jantung hati dan ginjaku aku bersedia memberikan. Ayo belek saja tubuhku. Kalian mau aku membuka baju lebih dulu atau bagaimana? Hik, hik, hik nenek jejadian rambut ke wu berkata lalu tertawa cekikikan. Momok kedua. Momok ketiga, kita harus segera membunuh tiga manusia ini. Sekarang juga. Serang dengan pukulan enam racun akhirat momok pertama berikan perintah pada dua saudaranya. Serentak ketiga murid si bisu racun akhirat tusukan dua jari ke depan, ke arah Wiro. Nyeretno dan si nenek. Wu-u tenam larik sinar, dua kuning, dua merah dan dua biru, meneru dasyat, menebar hawa aneh berbau sangit. Awas serangan racun jahat. Tutup jalan nafas teriak nenek jejadian rambut ke labu. Dia cepat menarik Nyeretno ke belakang ialu bersama Wiro sambut serangan tiga lawan. Wiro membalas serangan dengan pukulan angin es ilmu kesaktian ini jarang dikeluarkan dan memang ampuh untuk menghadapi serangan mengandung racun yang menebar. Udara sedingin es langsung menyungkup tempat itu. Enam sinar mengandung racun mematikan tertahan mengambang di udara, perlahan-lahan berubah beku lalu leleh. Jatuh ke tanah. Lenyap tanpa bekas. Selagi tiga momok yang tubuh masing-masing kini dilanda hawa luar biasa dingin, selagi mereka berseru kaget melihat apa yang terjadi, nenek jejadian sambil melesat ke depan membuat sikap seperti orang bersila menghantam dengan pukulan yang memancarkan sinar merah. Tiga momok berteriak keras. Mereka cepat selamatkan diri dengan melesat sampai dua tombak ke udara lalu dari atas berteriak berbarengan racun air bah saat itu juga terdengar suara meneru dasyat luar biasa seolah benar-benar ada gemuruh air bah melanda tempat itu. Cahaya biru merah dan kuning bertabur silang menyilang, angker mengerikan. Nek, kau tahan di bawah aku akan melabrak dari atas teriak wiro. Nenek jejadian rambut ke buah segera jatuhkan diri berlutut di tanah. Dua tangan dipukulkan ke atas melesatkan dua larik cahaya merah yang menebar seperti kipas kepala didongakan, mulut meniup. Selarik asap, kelabu bergulung-gulung ke udara, mencabik-cabik cahaya biru, merah dan kuning yang menyapu ke bawah. Namun karena kalah tenaga tiga lawan satu, si nenek jatuh terjengkang dan racun jahat sempat terhisap ke dalam jalan pernafasannya. Selagi tiga momok terus melancarkan serangan racun air bah wiro melesat ke udara lalu dari atas melepas pukulan sinar matahari. Ketika cahaya putih menyilaukan mulai memancar di tangan kanan wiro dan hawa panas menebar tiga momok berteriak kaget kalang kabut. Pukulan sinar matahari teriak momok pertama. Celaka. Pemuda itu pasti pendekar 212 murid nenek sakti Sinto gendeng wiro gerakan tangan kanan. Cahaya putih panas berkiblat. Sekejapan lagi tubuh mereka akan dilabrak hangus pukulan sakti yang tidak ada bandingannya di rimba perselatan itu tiba-tiba menggeledek seruan keras. Sahabat wiro. Tahan serangan. Jangan bunuh mereka. Tiga momok lekas pergi dari sini atau aku yang akan menghabisi kalian lalu ada satu tangan aneh penuh ditancapi paku putih mencekal pergelangan tangan kanan pendekar 212 yang telah berubah warna seputih perak dan luar biasa panas. Ces tangan yang memegang lengan pendekar 212 langsung melepuh. Si pemilik tangan menjerit kesakitan tapi hebatnya masih terus memegang lengan itu. Wiro cepat membalik dan menghantam dengan jurus kincir angin berputar. Buk orang yang terkena hantaman dan masih memegang lengan wiro mengeluh panjang. Kail ini baru dia melepaskan cekatannya dari lengan pendekar 212. Tangan itu tampak luka melepuh akibat panas ilmu kesaktian sinar matahari. Kau siapa teriak wiro marah sekali. Orang yang ditanya tepuk-tepuk bahwa wiro lalu menarik seng pendekar turun ke tanah. Begitu berhadap-hadapan murid sento gendeng terkesiap kaget tak percaya. Sandaka. Kau betul. Aku memang sandaka. Manusia paku. Sobatku lama, apakah kau tidak mengenali diriku lagi bukankah? Bukankah kau sudah menjatuhkan diri ke dalam jurang gusti Allah masih memberiku umur panjang? Kalau begitu kita bercerita nanti saja. Aku harus menghajar tiga manusia aneh itu. Mereka hendak membunuh seorang perempuan yang menjadi tanggung jawabku menjaga keselamatannya. Mereka sudah ku suruh pergi, kata sandaka. Apa? Kau suruh pergi? Apa kau cuan besarnya? Eh apa hubunganmu dengan tiga mahluk sialan itu? Mengapa kau menolong mereka Wiro rada-rada jengkel? Matanya tak berkesip memperhatikan orang yang berdiri di hadapannya. Lalu geleng-gelengkan kepala yang berdiri di hadapan Wiro saat itu adalah seorang lelaki berusia sekitar 30 tahun berambut panjang riap-riapan sampai sebahu muka tangan dan kaki penuh dengan tancapan paku putih berkilat terbuat dari baja murni. Sandaka dulu kau cuma pakai cawad. Sekarang sudah bisa pakai baju dan celana. Apakah paku di sekujur tubuhmu juga masih ada orang bernama sandaka? Tarik tangan Wiro lalu disapukan ke dada dan perut nfa. Wiro merasa tonjolan-tonjolan benda keras yaitu paku baja yang ternyata masih bertebaran menancap di seluruh bagian tubuhnya. Wiro ingat pada nyirep nomantili. Ketika dia memandang mencari berkeliling, perempuan itu tidak ada lagi. Kau mencari perempuan bertubuh kecil yang membawa boneka kayu itu tanya sandaka. Nek, kau melihat nyirep nomantili Wiro bertanya pada nenek jejadian kembaran ketiga yang sepuh kembar telu sambil menolong nenek itu berdiri. Tadi dia lari ke arah sana, si nenek menunjuk ke arah barat, aku sedang kesakitan, tidak bisa menghalangi, aku mengkhawatirkan keselamatannya. Aku harus mengejar. Kalau tiga momok tadi menghadangnya di tengah jalan tubuhnya pasti akan dibantai. Dikorek jantung, hati dan ginjalnya aku jamin. Tiga momok tidak akan mencelakai perempuan itu lagi, kata sandaka. Siapa percaya jaminanmu? Apa hubunganmu dengan tiga manusia aneh itu guru mereka seorang nenek sakti tapi jahat bernama Sibisu Racun Ahirat? Dia meninggal beberapa waktu lalu. Nenek ini adalah saudara angkat ke guruku Eyang Gusti Kelut, guru yang kau bunuh sendiri potong Wiro. Yaitu cerita lama gara-gara aku terjebak oleh Dewi Ular, jawab sandaka. Kau masih berhubungan dengan perempuan itu sandaka menggeleng. Kami kini menjadi dua musuh besar. Apa kau kangen ingin menemuinya Wiro tertawa? Sandaka mendekati nenek rambut kau nabu lalu enak saja memegang kepala si nenek. Eh apa-apa ini? Jangan berlaku kurang ajar. Berani-beraninya kau memegang kepalaku sandaka yang mukanya penuh paku baja menyeringai. Maaf nek aku hanya ingin mengetahui apakah kau terkena racun atau tidak. Nyatanya kau memang sudah keracunan akibat serangan racun air buah yang dilancarkan tiga momok tadi. Tapi kau tak usah khawatir. Aku bisa menolong. Pejamkan matamu eh mengapa mesti memejamkan mati segala? Kau mau apakan diriku? Mau merabah-rabah aku akan memasukkan jari telunjukku pada lobang telingamu kiri kanan. Kenapa mesti lobang telinga? Bukan lobang yang lain tanya si nenek masih curiga. Kau maunya lobang yang mana nek? Lobang kencingmu tanya Wiro. Hik, hik. Kau berpikiran kotor. Maksudku mengapa bukan lobang hidung? Jawab si nenek. Sandaka masukkan jari telunjuk kedua tangannya ke telinga kanan kiri si nenek lalu alirkan hawa sakti. Si nenek tanpa banyak bicara lagi pejamkan kedua mata. Dia merasa ada hawa panas mengaliri liang telinga, sebagian masuk ke kepala sebagian turun ke dada. Mataku terasa perih, tidak sakit nek. Matamu akan mengucurkan sedikit darah. Kalau sudah maka kau akan terlepas dari racun jahat. Tiga momok itu, nenek rambut kebuah merasa sakit sekail pada kedua matanya. Seperti dikatakan sandaka dari kedua matu itu kemudian mengucur keluar darah kental merah ke hitaman. Sandaka meniup. Noda darah lenyap. Kau sudah sembuh nek. Kau boleh membuka kedua matamu, nenek jejadian buka kedua matanya. Dia hendak mengucapkan terima kasih namun saat itu juga sandaka gerakan tubuh dan berkelebat pergi dari tempat itu. Hai, kenapa pergi berteriak si nenek? Sandaka, tunggu. Banyak hal ingin ku tanyakan padamu Wiro berseru. Namun sandaka telah lenyap dari pandangan sementara hari mulai gelap karena seng suriat telah tenggelam. Wiro berpaling pada nenek di sampingnya. Nek, aku berterima kasih kau telah menolong Nyeretno dengan ilmu mengambil tubuhnya, menukar dengan monyet hutan tanpa tiga momok itu mengetahui. Ilmu kepandayanmu benar-benar luar biasa. Apa nama ilmu kesaktian itu, nek merubah wujud? Menipu pandang. Melindungi raga, jawab si nenek. Hebat, nek. Sekali lagi aku berterima kasih. Sayang Nyeretno sudah pergi. Seharusnya dia juga berterima kasih padamu karena telah menyelamatkan jiwanya tapi jalan pikirannya masih kacau. Jangan keliwat memuji ilmuku itu hanya bisa aku keluarkan satu kali dalam tujuh rembulan. Yang lebih hebat adalah nenek jahat musuh besar munyai tumbal jiwa. Dia bisa melakukannya setiap saat. Selain itu dia mampu bersalin rupa menjadi gadis cantik. Kau harus hati-hati, tapi waktu kau berubah jadi Dewi Pemikat. Wah nek kecantikan dan keindahan tubuhmu selangit tembus si nenek tertawa mengekeh sambil pegangi dada. Mendadak dia hentikan tawa. Paras berubah. Dua tangan masih di atas dada. Eh, apa yang terjadi ada apa nek apa yang dilakukan sobatmu si manusia paku itu memangnya ada apa nek kembali Wiro bertanya. Dadaku, jawab si nenek jejadian. Dadamu sakit si nenek menggeleng. Lalu dadaku, sebelumnya leper rata. Sekarang kenapa jadi begini dua tangan si nenek mengusap-usap dada. Wiro perhatikan dada nenek rambut ke huangu itu. Masih belum mengarti, jadi begini bagaimana nek Wiro dadaku jadi membusung besar hah. Kau bergurau nek tidak. Tadi waktu manusia paku itu mengobati diriku, ada hawa yang masuk ke dalam kepala dan yang turun ke dada. Yang di kepala berhasil memusnahkan racun. Tapi yang ke dada membuat dadaku jadi melambung mekar besar begini rupa. Wah nek, berarti kau beruntung. Mana, coba ku lihat, kata Wiro pula. Gila kowe bukan gila nek. Aku cuma mau lihat apa dadamu melambungnya sama besar kiri kanan. Soalnya yang aku tahu nyait tumbal jiwa si nenek alam roh jahat itu pernah cuma satu dadanya saja yang melendung seperti kelapa setan kau. Aku jadi bingung punya keadaan seperti ini. Kau jadi tambah bingung kalau nanti banyak lelaki yang tahu dan mengejar-ngejarmu kau memang pantas disebut anak setan maki si nenek. Eh, aku mau tanya. Sobatmu yang muka dan sekujur tubuhnya penuh paku tadi apa paku itu juga menancap di anunya. Hik, hik. Kenapa kau tanya begitu nek? Tidak apa-apa. Hanya kepingin tahu. Aku berpikir soalnya kalau juga ada paku menancap di anunya bagaimana diaklak berhubungan dengan istrinya? Hik, hik, hik agar kau bisa tahu neka saja yang jadi istrinya kata Wiro pula. Dasar anak setan si nenek tertawa cekiki kanjewar telinga kiri Wiro lalu berkelebat pergi. Tinggal sendirian Wiro kini yang jadi bingung. Terutama mengingat Nyiretno mantili yang selamat akibat pertolongan si nenek tadi kini entah berada di mana. Sandaka manusia paku, apakah aku bisa mempercaya dirimu, apa sebenarnya hubunganmu dengan tiga momok tadi? Jangan-jangan kau menyuruh mereka pergi untuk mengejar dan menghadang Nyiretno. Jika sesuatu terjadi dengan Nyiretno akibat kejelasanmu, aku akan mengejarmu sampai ke jurang neraka sekalipun. Siapakah Sandaka si manusia paku tadi? Diceritakan bahwa dirinya adalah pemuda bernama Sandaka Arto Gampito. Berkepandaian tinggi murid seorang kakek sakti di gunung Kelut yaitu Eang Gusti Kelut. Setelah selesai menuntut ilmu silat dan ilmu kesaktian Sandaka dilepas turun gunung oleh Sang Guru. Agaknya takdir buruk telah menunggu lelaki berusia sekitar 30 tahun itu. Dia bertemu dengan seorang perempuan cantik bernama Kunti Arimbi berjuluk Dowi Ular. Sandaka bukan saja jatuh cinta tergila-gila pada Kunti Arimbi dijadikan budak nafsu, tapi juga diperalat untuk membunuh banyak tokoh silat rimba persilatan. Bahkan Sandaka juga tega membunuh Eang Gusti Kelut serta mantili kekasihnya sendiri. Dengan menusukan 30 buah paku baja putih ketubuhnya Sandaka berhasil diselamatkan oleh Datuk Bulu Lawang dari tangan Dewi Ular. Namun pemuda itu kini menjadi peliharaan Seng Datuk yang ternyata menyukai sesama jenis. Sinto Gendeng tulung tangan memberikan dua buah paku emas pada pendekar 212 Wiro Sableng. Paku pertama dipergunakan untuk menolong Sandaka sedang paku kedua untuk menghabisi Dewi Ular. Sandaka berhasil ditolong oleh Wiro. Dewi Ular dapat ditusuk pusarnya dengan paku emas dan dalam satu pertarungan hebat ditendang masuk ke dalam jurang. Sandaka sendiri kemudian menjatuhkan diri masuk ke dalam jurang yang sama. Untuk jelasnya kisah mengenai Sandaka dan Dewi Ular harap bakal serial Wiro Sableng berjudul Dendam manusia paku dan Dewi Ular dalam serial Wiro Sableng berjudul Api di Puncak Merapi. Diceritakan Patih Wirabumi membawa satu pasukan besar untuk menyelidiki kebakaran besar yang terjadi di puncak gunung Merapi. Selain itu dia juga bermaksud menyerga pangeran muda, pimpinan pemberontak yang menyebut diri orang-orang keraton Kaliningrat dan dikabarkan terlihat naik ke puncak gunung bersama beberapa pengiring untuk menemui pangeran matahari. Pangeran muda ditemui di satu tempat dalam keadaan hancur tangan kanannya akibat tendangan pangeran matahari. Setelah dimintai keterangan Patih Wirabumi tanpa ampun menghabisi pangeran muda dengan menusukan sebatang tombak ke arah dada, tepat di bagian jantung kedatangan Patih Kerajaan di Puncak Gunung Merapi bersamaan dengan kehadiran beberapa tokoh persilatan yang hendak membuat perhitungan dengan pangeran matahari alias hantu pemerkosa yang saat itu memiliki satu senjata hebat dan luar biasa berupa sebuah lentera bernama Lentera Iblis. Para tokoh silat itu adalah pendekar 212 Wiro Sableng. Mulan Serindi, Purnama, Setan Wompol, Sintu Gendeng, Jatilandak, Liris Biru serta Nibodong yang kemudian diketahui ternyata adalah bidadari angin timur. Seng pangeran sendiri didampingi liris merah, kakak liris biru murid mendiang nenek sakti hantu malam bergigi perak yang telah jatuh hati dan menjadi budak nafsu pangeran matahari. Patih Wirabumi berusaha menangkap pangeran matahari dengan dua tuduhan. Pertama telah membakar kawasan puncak gunung merapi secara sengaja. Kedua hendak mendirikan partai bendera darah yang bisa merongrong dan membahayakan kerajaan. Namun setelah hampir separuh dari anggota pasukannya menemui ajal dibantai pangeran matahari dengan Lentera Iblis. Patih Wirabumi pergunakan akal, berlaku cerdik. Dia membiarkan para tokoh silat menyelesaikan urusan dengan pangeran matahari apalagi dia menaruh firasat bahwa begitu selesai urusan dengan pangeran matahari. Pendekar 212 Wirosableng dan setan ngompol akan meminta pertanggung jawabnya atas kematian jaka tua. Puncak gunung merapi menjadi arna pertarungan hebat walau pangeran matahari pada akhirnya dapat ditamatkan riwayatnya oleh Sinto Gendeng yaitu dengan meremas hancur kemaluannya atas petunjuk purnama namun Wulan Serindi sendiri tewas dalam pertarungan itu. Patih Wirabumi buru-buru kembali ke kota reja dengan perasaan kecewa. Banyak anak buahnya yang menemui ajal di tangan pangeran matahari. Dia sendiri yang merasa telah mendapat ilmu kesaktian dan nyait tumbal jiwal ternyata masih belum sanggup menghadapi pangeran matahari. Ada sesuatu yang tidak beres dengan ilmu yang aku miliki. Apalah yang terjadi? Tidak ampuh karena aku masih belum membunuh bayi itu. Aku harus menghubungi nyai, pikir Wirabumi. Karenanya begitu sampai di gedung kepatian malam harinya. Wirabumi langsung masuk ke kamar rahasia yang selama ini dijadikan tempat pertemuan dan pelampiasan nafsu badaniah dengan nyai tumbal jiwa. Seperti biasa, Wirabumi naik ke atas ranjang setelah lebih dulu menanggalkan seluruh pakaiannya. Sambil berbaring menerjentang Wirabumi berucap. Nyai, aku Wirabumi. Aku ingin bertemu. Datanglah, biasanya hanya dalam bilangan lima hitungan saat itu juga nyai tumbal jiwa muncul dalam wujud seorang gadis cantik berkulit kuning langsat, berbaring di samping Wirabumi bahkan seringkali langsung merebahkan diri menelungkup di atas tubuh seng patih. Namun sekali ini setelah ditunggu cukup lama bahkan Wirabumi telah memanggil berulang kali seng nyai tidak kunjung muncul. Nyai apa yang terjadi dengan dirimu? Apakah kau tidak mau mengunjungku lagi? Apakah sudah bosan bermesraan dan bersatu badan denganku? Nyai datanglah. Paling tidak tunjukkan ujumu atau cuma samar. Bicara pada saya, setelah berulang kali dipanggil tetap tak kunjung datang. Wirabumi menyalakan pendupaan menebar setanggi lalu kembali naik ke atas ranjang. Kali ini dia tidak berbaring tapi duduk bersila mengambil sikap bersama di. Dua metode pejam. Sementara itu di luar gedung hujan turun lebat sekali. Tiupan angin kencang menimbulkan suara menyeramkan. Tiba-tiba jendela besar di samping kanan ranjang terpentang lebar. Hawa dingin masuk ke dalam kamar. Sesaat kemudian jendela tertutup kembali. Nyai, Wirabumi merasakan ada getaran di sekitar tubuhnya. Lalu dia mendengar suara memiang. Wirabumi, aku sudah datang tapi aku tidak bisa memperlihatkan diri seperti sudah-sudah. Ada apa nyai? Kenapa? Apa yang terjadi beberapa waktu lalu aku memergoki pendekar 212 di satu tempat. Ketika aku hendak membunuhnya ada makhluk perempuan dari alam get menolong. Makhluk itu memiliki ilmu kesaktian yang sulit aku tandingi. Tubuhku dicabik-cabik. Aku menemui kematian kedua. Aku hanya bisa muncul kembali setelah 120 hari, bakal serial Wirosa Bleng berjudul Api di Puncak Merapi. Nyai apakah makhluk perempuan dari alam get itu punya nama dan bagaimana ciri-cirinya? Aku akan mencari dan membunuhnya demi nyai setahuku dia dipanggil dengan nama-purnama. Dia selalu mengenakan pakaian biru. Rambut digulung ke atas terkadang dilepas. Hati-hati Wira. Perempuan ini tidak pernah jauh dari pendekar 212 Wirosa Bleng. Terima kasih atas petunjukmu nyai. Saya tengah menghadapi masalah. Keselamatan saya terancam. Ilmu kesaktian yang kau berikan tidak mampu bekerja sebagaimana mestinya. Aku tahu Wira, aku tahu. Kau harus bisa melaksanakan sumpah secepatnya. Membunuh bayi itu, saya sudah mencari nyai tapi bayi itu tidak juga diketemukan. Yang muncul justru dua orang tak dikenal. Malam ini ketika pesta berlangsung, ada yang membunuh Cagak Lenting. Saya ingin merasa yakin bahwa Nyiretno lah yang melakukan. Mungkin ada seorang yang membantu tapi dari mana perempuan itu mendapatkan ilmu kesaktian apa kau lupa Nyiretno pernah tinggal di tempat kediaman Tiai Gede Tapa Pamungkas di puncak gunung gede. Pasti Tiai satu itu yang punya pekerjaan, lalu apa yang harus saya lakukan nyai untuk sementara sebagai penjaga diri aku akan memberikan kekuatan penangkal padamu. Kekuatan itu juga akan memungkinkan diriku masuk ke dalam dirimu sehingga jika sesuatu terjadi aku masih bisa menolong. Jika aku masuk ke dalam tubuhmu maka orang yang akan berbuat jahat padamu akan melihat dirimu sebagai perempuan, terima kasih nyai. Apakah aku bisa mendapatkan penangkal itu sekarang juga tentu Hira. Letakkan keningmu di atas ranjang lalu menungginglah. Kekuatan penangkal akan aku masukkan ke dalam tubuhmu melalui dubur. Jangan kaget atau takut bila nanti dari hidung, mulut dan dua telingamu keluar mengucur darah merah. Nyai, saya menurut apa yang kau katakan, lalu wira bumi letakkan kening di atas ranjang. Tubuh bagian bawah ditunggingkan ke atas. Saat itu di dalam kamar muncul satu cahaya merah yang keluar dari sebuah benda berbentuk paku sebesar jari terunjuk dengan panjang satu jengkal. Paku bersinar ini melayang tujuh kali seputar kamar lalu bergerak ke bagian tubuh wira pati sebelah belakang. Tahan wira. Kau akan merasa sakit luar biasa. Tapi hanya sebentar, terdengar suaranya itu tumbal jiwa mengiang di telinga wira bumi. Paku bersinar tiba-tiba melesat ke arah bagian bawah tubuh seng pati, masuk ke dalam dubur. Saat itu juga wira bumi menjerit keras akibat rasa sakit luar biasa. Namun seperti yang dikatakan yaib tumbal jiwa rasa sakit itu hanya sekejapan. Lalu berganti ada rasa sejuk sewaktu paku bersinar meluncur masuk ke dalam tubuh. Begitu paku sampai di dada wira bumi merasa ada hawa panas di sekitar kepala. Saat itu juga darah mengucur keluar dari lobang hidung, metu dan mulut. Setelah beberapa lama kucuran darah berhenti dan lenyap tanpa meninggalkan noda sedikitpun. Nyai wira, ku rasa ada baiknya kau pergi ke goa giri jati. Tinggal di sana barang beberapa hari untuk mencari ketenangan, kalau itu memang baik untuk saya akan saya lakukan nyai, jawab puwira bumi. Saya akan berangkat besok pagi. Lalu nyai, apakah kita tidak akan bercinta malam ini sunyi? Nyai, walau kau tidak bisa menunjukkan wujud, apakah kau tidak bisa merabai tubuhku seperti biasanya kau lakukan tetap tak ada jawaban. Jendela kamar kembali membuka lalu menutup lagi secara aneh. Sosok perempuan di atas pohon besar mendekat boneka kayu ke dada, mengusap punggung boneka lalu berkata perlahan. Tenang kemuning, jangan gelisah anakku. Aku kasehan waktu kau kecebur dalam telaga. Untung nenek jelek itu menemuimu dan menyerahkanmu padaku. Kalau aku sampai kehilanganmu, aduh. Sudah dua malam kita datang ke tempat ini. Sekali ini aku merasa maksud kita akan kesampaian. Para pengawal sudah berkurang jamlahnya. Enam orang yang ibu curiga sebagai orang-orang rimba persilatan saat ini hanya tinggal dua. Malam ini kita akan masuk ke dalam gedung. Akan kita gorok batang leher patih keparat itu. Dia membunuh pengasuhmu. Dia juga punya rencana hendak mencelaka ibumu ini. Perempuan itu yang tentu saja nyeret no manteli adanya kemudian mencium pipi boneka lalu berbisik. Apakah kau rindu pada si gondrong itu kemuning? Apakah kau kangen pada orang yang aku inginkan menjadi ayahmu itu? Ya, ya, ya aku tahu kau tidak suka perbuatan ibu. Tapi ibu meninggalkannya karena masih jengkel. Dia mencegah ibu membunuh patih wira bumi. Dia mengatakan pat itu adalah suamiku. Ayahmu. Gila sekali. Tapi, menurutmu, apakah dia saat ini juga berada di sekitar tempat ini? Bisa saja. Dia juga sudah kangen sama kita. Mengintip-intip kalau-kalau kita ada di sini. Hik, hik, tenang kemuning. Jangan gelisah, malam merayap dingin dan sunyi. Enam orang pengawal tampak mengelilingi gedung kepatian. Di salah satu sudut gedung dua orang tengah bercakap-cakap. Mereka adalah tokoh silat dari istana yang diminta bantuan oleh patih wira bumi untuk mengawalnya. Sesekali satah seorang tokoh silat itu naik ke atas wungan gedung untuk memeriksa keadaan. Menjelang pagi Nyiretno melihat salah satu dari dua tokoh silat itu berjalan ke bagian belakang gedung. Bangun kemuning, saatnya kita menyebelih manusia keparat itu. Ingat, jika kau lihat kepalanya menggelinding, darahmu kerap jangan kau menjerit. Kau anak ibu. Kau tidak boleh takut setelah menerapkan ilmu di dalam kabut mengunci dirinya Nyiretno melayang turun dari atas pohon. Dia melompati tembok rendah pembatas halaman depan lalu dengan langkah tidak terlalu cepat berjalan menuju halaman belakang di ujung gedung langkahnya terhenti. Metem menatap ke arah kandang kuda. Dua orang pengawal tengah menuntun empat tekor kuda tak lama kemudian dari bagian belakang gedung keluar tiga orang lelaki. Di depan sekali diingat Nyiretno bukan lain adalah patih wira bumi. Di sebelahnya seorang kakek berjubah ungu lalu seorang lelaki muda bertubuh tegap. Tiga orang itu naik ke punggung kuda lalu melarikan tunggangan masing-masing ke arah halaman depan. Seorang pengawal telah membuka pintu gerbang gedung ke patihan. Nyiretno berpikir sejurus lalu melompat ke atas punggung kuda keempat yang masih ada di depan kandang. Dua pengawal tersentak dan berteriak kaget ketika melihat kuda itu tiba-tiba menghambur menuju halaman depan. Melewati pintu gerbang, berlari mengikuti tiga ekor kuda yang telah dipacu lebih dulu. Aneh. Aku tidak melihat orang tapi bagaimana mungkin kuda itu bisa lari seperti ada yang membedalnya di salah satu sudut gelap atap gedung ke patihan seorang yang sejak tadi mendekam tidak menunggu lebih lama melesat turun. Laksana terbang melewati tembok depan dan lenyap ke arah perginya rombongan patih kerajaan dan Nyiretno mantili. Sial tak mungkin aku mengejar. Kalau saja aku tahu mereka menuju kemana, walau mengomel tapi orang ini masih terus mengejar. Sesekali dia menggaru kepala. Kuda yang kabur tanpa penunggang itu pasti dinaiki Nyiretno. Dia menerapkan ilmu menyembunyikan diri dari Kiai Gedeta Papa Mungkas, tiga penunggang kuda di sebelah depan setelah memacu kuda masing-masing beberapa lama salah seorang di antara mereka yaitu kakek berjubah ungu tokoh silat bernama Kiluak Ireng berkata, Ada orang mengikuti kita kanjeng patih dan Kiluak Ireng, biar saya yang menangani. Saya akan menghadang dan mencari tahu siapa orangnya yang bicara adalah lelaki muda berbadan tegap bernama Bantarangin, kepala pengawal gedung kepatian. Dia segera hentikan kuda, memutar binatang ini menghadap ke arah datangnya orang yang membuntuti. Saat itu hari mulai terang-terang tanah. Tak selang berapa lama muncul seekor kuda coklat tanpa penumpang. Bantarangin tahu betul kuda ini adalah kuda di gedung kepatian. Namun ada hal aneh dilihatnya. Heran. Kuda berlari kencang tapi tak ada yang menunggangi kepala pengawal gedung kepatian ini angkat tangan kanan tinggi-tinggi sementara tangan kiri menyentakan tali kekang hingga kuda yang ditungganginya kini melintang di tengah jalan. Kuda yang dihadang meringkik keras sambil langkat dua kaki depan. Bantarangin memperhatikan dengan metel besar, masih tidak bisa percaya kalau kuda itu benar-benar tidak ada penunggangnya. Oleh hendak turun dari kudanya untuk memeriksa kuda coklat itu. Namun gerakan kepala pengawal ini jadi tertahan ketika tiba-tiba dia mendengar suara tawa cekikikan lalu samar-samar tanpa kujud seorang perempuan mengenakan pakaian kembang-kembang kuning dan biru. Dari bentuk samar perlahan-lahan sosok perempuan itu berubah jelas. Seorang perempuan sangat muda masih belasan tahun, bertubuh mungil, berwajah cantik dan membawa sebuah boneka kayu yang dibedong di depan dada bantarangin segera menegur. Perempuan muda, aku tidak kenal dirimu. Tapi kau menunggang kuda milik kepatian. Kau menguntip mengejar kami. Kau tahu rombongan siapa yang kau ikuti. Kau ini hantu atau apa kepala pengawal gedung kepatian ini memang tidak pernah kena atau melihat Nyiretno Mantili sebelumnya. Di atas kuda coklat Nyiretno Mantili sunggingkan senyum. Lalu menjawab, kau tak perlu kenal siapa diriku. Aku cukup tahu rombongan yang aku ikuti. Dan aku bukan hantu. Nah, kau masih ada pertanyaan lain. Kalau tidak Iekas menyingkir. Jangan berani menghalangi jalanku gadis galak, Hus. Siapa bilang aku gadis? Apa kau tidak melihat aku sudah punya anak yang saat ini ada dalam bedongan di depan dadaku? Kepala pengawal itu tentu saja jadi terheran-heran. Namun dia tidak punya waktu banyak untuk melayani Nyiretno. Dengar, siapapun kau adanya. Aku minta kau kembali ke arah dari mana kau tadi datang. Jangan berani mengikuti rombonganku. Cepat pergi Nyiretno tertawa. Kemuning, kau dengar ada orang mengusir kita. Sombong benar. Apa dia merasa jalan ini miliknya sendiri? Hik, hik selesai berucap Nyiretno memandang tajam pada bantarangin. Kau, siapapun kau adanya aku tidak akan berkata dua kali. Lekas menyingkir dari hadapanku kau membuatku marah bentak bantarangin. Kau yang membuat aku marah bayas membentak Nyiretno mantili tangan kanannya bergerak mengeluarkan boneka kayu dari dalam bedongan lalu diarahkan pada bantarangin. Kau mau menyingkir atau memilih celaka perempuan gila? Apalah yang bisa kau lakukan dengan sebuah boneka butut itu sambil tertawa mengejek bantarangin gerakan tangan kiri, hendak menepis boneka yang diarahkan padanya. Saat itu juga Nyiretno gerakan jari-jari tangan memencet pinggang boneka. Cahaya aneh bergemeria pada dua mata boneka. Lalu dalam bilangan kejapan mata dua larik cahaya putih meleset ke arah dada bantarangin. Kepala pengawal ini menjerit keras. Tubuhnya mencela tiga tombak dalam keadaan terbelah di bagian dada talu jatuh tergelimpang di tanah tak berkutik lagi. Darah membanjir. Kemuning, bukankah ibumu sudah memberi peringatan? Tapi orang itu tidak mau mendengar Nyiretno melompat turun dari kuda coklat. Walau tubuhnya kecil namun dia tidak mengalami kesulitan mengangkat mayat bantarangin dan membaringkan melintang di atas kuda yang tadi ditunggangi kepala pengawal itu. Pinggul kuda ditepuk. Binatang ini langsung menghambur lari ke arah jalan yang semula ditempuh yaitu menuju pantai selatan. Nyiretno mantili tertawa cekikikan. Dia kembali naik ke atas kuda coklat, mengikuti kuda yang membawa mayat bantarangin sambil menerapkan ilmu di dalam kabut mengunci diri. Setelah berlalu cukup lama dan bantarangin tidak kunjung muncul, baik kiluak ireng maupun patih kerajaan menjadi curiga. Keduanya sama-sama menghentikan kuda. Saat itu di timur fajar sudah menyingsing dan seng suria siap menyembuh menerangi jagad kiluak. Aku khawatir sesuatu telah terjadi dengan kepala pengawal, berkata patih kerajaan. Kalau kan jeng patih memberi izin saya akan menyelidik, kiluak ireng orang tua berkulit hitam berjubah ungu yang tokoh silat istana itu siap memutar kuda. Pergilah. Aku akan menunggu di sini. Jika kau tidak menemui bantarangin lekas kembali, saat itu satu cahaya marah entah dari mana datangnya menyusup masuk ke dalam kepala lewat ubun-ubun wira bumi disertai terdengarnya suara mengiang. Wira bumi, kau dalam bahaya, nyai, patih kerajaan berucap tercekat. Dia merasa ada getaran di dalam tubuhnya. Sesaat kemudian wajah dan sosoknya telah berubah menjadi seorang gadis cantik mengenakan pakaian ringkas suama merah muda. Inilah penampilan yang biasa dilakukan nyai tumbal jiwo jika dia hendak bercinta dengan wira bumi. Namun kali ini ilmu kesaktian tersebut dipergunakan untuk melindungi seng patih seperti yang dikatakan seng nyai sebelumnya. Akan saya laksanakan kanjeng patih, kata kiluak ireng menanggapi perintah patih wira bumi tadi. Lalu dia segera sentakan tali kekang kuda. Namun di depan sana tiba-tiba muncul seekor kuda hitam, berlari kencang mendatangi. Di punggung binatang ini melintang sesosok tubuh berlumuran darah yang masih mengucur membasai tubuh kuda dan berlelahan ke tanah. Itu kuda bantar angin kata patih kerajaan. Dadanya mendadak bergebar. Kiluak lekas periksa walau wujudnya sudah berubah jadi seorang gadis namun saat itu suaranya masih suara laki-laki, suara wira bumi. Tidak menunggu lebih lama kiluak ireng yang tidak melihat ke arah patih kerajaan cepat melompat dari punggung kuda. Dengan satu gerakan kilat dia menyambar tali kekang kuda hitam hingga binatang ini meringkik keras dan berhenti berlari. Kiluak cepat memeriksa. Dia segera mengenali sosok orang yang sudah jadi mayat di atas kuda hitam. Kanjeng patih. Bantar angin dibunuh kiluak ireng cepat turunkan mayat kepala pengawal, diberingkan di tepi jalan. Dia berpaling ke arah patih kerajaan. Kanjeng patih, ucapan kiluak ireng terhenti ketika dia melihat satu keanehan. Yang duduk di atas kuda di sebelah sana bukan patih kerajaan wira bumi tapi seorang gadis cantik berkulit kuning langsat yang tidak dikenalnya terheran-heran kiluak bertanya. Kau siapa? Mana kanjeng patih wira bumi gadis cantik di atas kuda tidak menjawab. Hanya tersenyum lalu memutar kuda siap tinggalkan tempat itu. Kiluak ireng cepat menghalangi dengan menahan tali kekang kuda. Si gadis pegang tangan tokoh silat itu seraya berkata. Kiluak, aku pergi duyuhan. Ada orang lain mendatangi ke arah sini suaranya kini benaran suara perempuan. Aku tidak mengerti. Orang lain siapa? Kau sendiri siapa? Kiluak memandang berkeliling. Dia sama sekali tidak melihat patih kerajaan. Tapi kuda yang ditunggangi gadis tak dikenal itu jelas adalah kuda yang tadi ditunggangi seng patih tokoh silat istana ini tak bisa berpikir lebih jauh. Karena saat itu dihadapannya telah berdiri seekor kuda coklat yang penumpangnya seorang perempuan bertubuh kecil dalam bentuk samar. Siapa lagi ini pikir Kiluak ireng sementara gadis cantik di alas kuda yang tadi ditunggangi patih kerajaan siap meninggalkan tempat itu. Sosok samar di atas kuda coklat berubah jelas lalu melesat ke udara dan turun di jalan menghadang kuda yang ditunggangi gadis cantik berpakaian merah muda. Ketika si gadis melihat siapa adanya perempuan bertubuh kecil yang menghadang kudanya, kagetnya bukan alang kepalang. Retno Manteli ucap si gadis di atas kuda dalam hati dengan dada berdobar keras. Gadis ini bukan lain adalah perubahan bentuk dari patih wira bumi selelah rohnya Iptumbal Jiwo masuk ke dalam tubuhnya. Di saat yang sama si gadis mendengar suara menghiang, wira bumi tinggalkan tempat ini. Cepat pergi ke goa giri jati. Nyai, aku harus membunuh perempuan itu. Kau lihat sendiri. Dia adalah Retno Manteli. Istriku saatnya lidah tepat. Serahkan perempuan itu pada Kilwakireng jawab suara menghiang. Kalian berdua jangan ada yang berani tinggalkan tempat ini. Tiba keleba perempuan yang menghadang di tengah jalan yaitu Nyeretno Manteli berteriak sambil tangan kanan mengacungkan boneka kayu. Kilwakireng, kau urus perempuan sinting itu. Aku harus segera pergi dari sini kata si cantik di atas kuda. Kilwakireng jadi bingung. Aku, gadis di atas kuda mengebrak tunggangannya. Binatang ini menghambur ke depan, siap menerjang Nyeretno Manteli. Hik, hik. Perempuan di atas kuda. Jangan mengira aku tidak tahu siapa ujungmu sebenarnya sewaktu terjadi perubahan rupa atas diri wira bumi tadi Nyeretno Manteli sempat melihat dan juga mendengar Kilwakireng masih memanggil si gadis dengan sebutan kanjeng patih. Tidak tunggu lebih lama Nyeretno tekan pinggang boneka. Dua larik cahaya putih menyembur dari sepasang metu boneka kayu. Sepasang cahaya satu batu kumala. Menyambar dada dan kaki kanan kuda yang hendak menabraknya. Dada terbelah, kaki kanan buntung. Kuda besar meringkik keras lalu roboh ke tanah. Gadis berpakaian merah muda cepat selamatkan diri dengan melesat ke udara. Jungkir balik dan melayang turun ke belakang Kilwakireng yang sampai saat itu masih berdiri kebingungan, apalagi setelah menyaksikan kematian kuda besar dihantam dua cahaya yang keluar dari sepasang metu boneka kayu. Kilwakireng, aku patih kerajaan. Bunuh perempuan yang memegang bonoka itu, Kilwakireng berpaling. Dia tetap saja melihat gadis cantik bukan patih kerajaan. Tambah bingung. Di saat yang sama Nyiretno Lestari sudah melompat ke hadapan kedua orang itu sambil mengacungkan boneka kayu. Kilwak, kau tunggu apalagi bentak gadis baju merah muda. Dalam bingungnya Kilwakireng menerjang ke arah Nyiretno sambil lepaskan satu pukulan tangan kosong mengandung tenaga dalam penuh dalam jurus yang disebut tangin melanda puncak maha meru. Angin sedasyat badai menghantar Nyiretno hingga tubuhnya yang kecil terangkat satu tombak ke udara. Dari tubuh boneka tiba-tiba keluar cahaya berwarna jingga, menebar menyelubungi Nyiretno. Membuat perempuan ini sama sekali tidak cedera oleh hantaman serangan Kilwakireng. Padahal jangankan manusia, tembok batu sekalipun akan hancur berantakan di landa pukulan itu. Sambil tertawa cekikikan Nyiretno berteriak. Tua bangka hitam keling. Aku tak ingin membunuhmu. Tapi kau yang sengaja minta mati. Lima jari tangan memencet pinggang boneka. Dua larik sinar putih menyambar. Dereet, dereet seperti digergaji tubuh Kilwakireng terbelah mulai dari bahu sampai ke pinggul kanan. Mulutnya masih sempat mengeluarkan jeritan keras sebelum roboh ke tanah dan diam tak berkutik lagi. Darah menggenang. Melihat kejadian ini dan tahu kalau kini dirinya yang bakal jadi incaran, gadis berpakaian merah muda yang sebenarnya adalah patih wira bumi segera menghantam ke arah Nyiretno dengan pukulan tangan roh memberi rahmat. Inilah pukulan maut warisan Nyait Tumbal Jiwo, hasil tapa tujuh bulan di Gowa Giri Jati. Selarik angin ganas menderu ke arah batok kepala Nyiretno. Hik, hik. Kemuning. Ada orang hendak membunuh kita dengan ilmu setan sambil jatuhkan diri ke tanah dan berguling Nyiretno mantel diarahkan boneka kayu pada gadis baju merah muda. Pinggang boneka ditekan, tangan membuat gerakan membabat dari kiri ke kanan. Dari dalam tubuh gadis baju merah muda muncul keluar satu bayangan merah sambil dua tangan memukul ke arah Nyiretno manteli. Namun sambaran sepasang cahaya batu kemala datang lebih cepat, menyambar leher si gadis baju merah. Keras seperti dibabat sebilah golok besar leher itu putus. Tubuh terbanting jatuh, kepala menggelinding. Di saat yang bersamaan di kejauhan terdengar suara kambing mengembik, keras dan panjang. Anahi Nyiretno manteli tertawa panjang. Kemuning. Kita berhasil. Lihat. Manusia jahat pembunuh pengasuhmu sudah mampus. Apa kita akan meneguk darahnya, ih jijik. Ayo anakku, kita pergi dari sini Nyiretno manteli. Susupkan boneka kayu ke dalam kain bedongan yang melintang di dadanya, memutar tubuh dan berkelebat tinggalkan tempat itu. Kalau saja Nyiretno manteli masih berada di tempat itu barang beberapa lama maka dia akan melihat keandahan yang tak bisa dipercaya. Dia menyangka telah membunuh wira bumi yang merubah diri jadi gadis cantik berpakaian merah muda. Padahal itu tidak pernah terjadi. Hanya beberapa saat setelah Nyiretno pergi. Pendekar 212 Wirosa Bleng sampai di tempat itu. Murid sento gendeng ini geleng-geleng kepala berulang kali. Ada seekor kuda menemui ajal. Seorang kakek berjubah ungu dan seorang lelaki muda tewas mengerikan. Lalu ada seekor kambing mati dengan kepala putus. Kambing. Aneh. Mengapa ada kambing di tempat ini? Memangnya ada yang maunya tersiapa yang membantai semua makhluk celaka ini. Nyiretno, apakah kau yang punya pekerjaan? Wiro memandang berkeliling lalu menggaru kepala. Tamat. Apakah patih Wirabumi benar-benar dapat menyelamatkan diri dari pembalasan Nyiretno Mantili untuk selama-lamanya? Apakah Nyiretno Mantili akan bertemu dengan puterinya Kane Permata yang merupakan satu-satunya care untuk dapat menyembuhkan penyakit jiwanya?